Ini. Ekspresi acu ta acu Zhang Fan tiba-tiba berubah, dan tatapannya tiba-tiba membeku. Si penjudi tua dengan bangga mengeluarkan harta karun api berbentuk hati di telapak tangannya. Harta karun itu jelas tidak bergerak, tetapi tampaknya ada api yang menyala di atasnya. Udara di sekitarnya tidak hanya terdistorsi, tetapi juga memancarkan gelombang panas. Melalui bentuk api itu, samar-samar terlihat sebuah lampu harta karun berbentuk hati berlapis emas. Itu seperti jantung yang berdetak, menelan dan menyemburkan api. Rekan kultifator, perhatikan baik-baik. Melihat Zhang Fan tidak menunjukkan reaksi apapun, si penjudi tua menjadi sedikit cemas dan berkata dengan keras, ini adalah harta karun Numinous. Dua kata, Numinous Tracer, tiba-tiba naik tiga tingkat saat keluar dari mulutnya. Seolah-olah dia takut orang lain tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Zhang Fan benar-benar tidak mendengarnya. Pada saat ini, dia asyik berkomunikasi dengan pendetaku. Ku Taois, mengapa lampu pikiran ini sangat mirip dengan benda itu? Ini sedikit mirip, tetapi lampu istana sembilan yang adalah harta Dharma, sementara penjudi tua mengeluarkan harta Numinous. Keduanya tidak dapat disamakan. Pertarungan antara Zhang Fan dan si penjudi tua hanya untuk bersenang-senang. Tak satu pun dari mereka memiliki niat membunuh. Pendeta Taoku hampir tertidur sambil menonton dari samping, tetapi sekarang setelah dia melihat lampu pikiran, dia menjadi jauh lebih bersemangat. Perbedaan antara harta karun Numinous dan harta karun Dharma hanyalah perbedaan metode pemurnian dan perbedaan era. Harta karun ajaib ditempa menggunakan teknik kontemporer. Secara spesifik, itu adalah teknik penempaan artefak yang dibuat setelah bencana besar. Di sisi lain, harta karun spiritual berbeda. Itu adalah harta karun yang digunakan oleh para pembudidaya abadi selama era kuno dan bahkan era kuno. Secara khusus, ketika Numinous Tresors tidak memiliki cukup spiritualitas, tidak ada batasan pada identitas pemegangnya dan apakah mereka adalah pemurni asli. Selama kultivasi seseorang cukup, mereka dapat melepaskan kekuatan penuh Numinous Tresor. Ini adalah sesuatu yang sulit didapat. Jika cermin yin yang dan pedang cakrawala ungu di tangan Zhang Fan adalah dua harta karun roh dan bukan harta karun Dharma, dia akan mampu mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Ada keuntungan dan kerugiannya. Harta karun spiritual memiliki keuntungan karena tidak dikenali pemiliknya, tetapi di saat yang sama, harta karun tersebut juga memiliki kerugian. Yaitu, harta karun tersebut dapat dengan mudah direbut secara paksa oleh lawan dalam pertempuran. Jika harta karun tersebut diganti dengan harta karun sihir, kemungkinannya akan jauh lebih rendah. Terlebih lagi, karena masalah metode pemurnian, meskipun harta spiritual tidak perlu mengenali pemiliknya, ia memerlukan metode kontrol yang sesuai. Jika tidak ada metode kontrol, seseorang hanya dapat menjelajahi dan mempelajarinya secara perlahan, atau menggunakan metode pemurnian hati sebagai pengorbanan, yang merupakan banyak masalah. Bahkan dengan begitu banyak batasan, harta karun roh masih dicari oleh yang kuat, terutama monster tua di atas alam jiwa baru lahir. Di tangan mereka, selain harta karun sihir natal mereka, sebagian besar dari mereka adalah harta karun roh. Seperti yang diketahui semua orang, beberapa harta karun roh yang kuat juga disimpan oleh monster tua alam jiwa baru lahir. Ini bukan tanpa alasan, dan itu tidak ada hubungannya dengan metode pemurnian harta karun itu sendiri. Itu karena apa yang disebut harta karun roh semuanya diwariskan dari zaman kuno. Di era itu, mereka belum mengalami kehancuran bencana besar. Dalam hal kekuatan umum para penggarap abadi, itu jauh melampaui level saat ini. Bagaimana mungkin kekuatan harta karun roh yang mereka andalkan untuk membunuh musuh mereka menjadi lemah? Tidak mengherankan bahwa mereka banyak dicari. Zhang Fan mengusulkan taruhan itu karena dia tidak ingin membunuh penjudi yang menarik ini. Selain itu, dia tidak ingin tertunda oleh masalah keluarga Wang. Dia hanya ingin memotong simpul gordian dan mengintimidasi orang lain. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan berlarut-larut. Dengan sebuah pikiran, dia menekan pikiran-pikiran yang mengganggu tentang lentera Istana Sembilan Yang. Zhang Fan mengerutkan bibirnya dan berkata, Penjudi tua, bicaralah dengan jelas. Kalau tidak, aku akan berpikir bahwa kamu curang. Kata-katanya jelas tidak benar. Jika harta karun roh ini dalam kondisi sempurna, penjudi tua itu akan dapat menggunakannya dengan lancar. Mengapa dia tidak dapat menggunakannya sekarang? Bahkan lebih mustahil baginya untuk menggunakannya sebagai taruhan sekarang. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya. Ini, aku tidak punya waktu untuk mengatakannya. Penjudi tua itu tersenyum canggung. Ia menimbang lentera pikiran di tangannya dan berkata dengan penuh penyesalan, harta karun ini dimenangkan oleh penjudi tua dari keluarga yang sedang terpuruk. Namanya adalah lentera hati yang menyala. Oh. Sebenarnya ada seorang penggarap abadi yang suka berjudi. Dia mengira bahwa penjudi tua ini adalah satu-satunya. Zhang Fan mengangkat alisnya dengan penuh minat, tetapi tidak memotongnya. Harta karun ini awalnya adalah harta karun roh tingkat atas. Bahkan monster Tuan Aschen Sol akan meneteskan air liur saat melihatnya. Sayang sekali. Perilaku berjudi si penjudi tua itu memang tidak buruk. Dengan penuh penyesalan ia menjelaskan asal-muasal harta karun dan situasi spesifiknya. Lentera hati berapi ini adalah harta keluarga-keluarga B, keluarga penggarap abadi yang sedang merosot di Lautan Luas. Konon, leluhur keluarga B adalah salah satu orang yang berkontribusi terhadap berdirinya kota Lautan Luas. Akan tetapi, dalam pertempuran dengan kekuatan eksternal, bukan hanya pilar keluarga itu yang kehilangan nyawanya, tetapi harta keluarga ini juga rusak parah. Sumbu-sumbunya telah diambil. Untuk dapat melakukan ini, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah monster Tuan Aschen Sol. Mengenai situasi spesifiknya, anggota keluarga B yang kehilangan harta karun itu kepada penjudi tua itu tidak tahu. Singkatnya, harta karun itu rusak. Lentera hati berapi pada awalnya paling baik dalam menyerap semua api di dunia ke dalam lentera, lalu melepaskannya pada waktu yang tepat untuk menyerang musuh. Dapat dikatakan bahwa itu adalah harta karun roh terbaik yang dapat mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Namun, lentera hati saat ini tidak hanya tidak memiliki sumbu, meskipun masih memiliki kemampuan untuk menyerap api, ia juga tidak memiliki metode yang paling penting untuk menyerang musuh. Bahkan metode paling dasar untuk menggunakannya telah hilang. Namun, setelah bertahun-tahun merenung, saya telah mengembangkan beberapa metode. Meskipun tidak dapat menyerap api di dunia seperti yang terjadi sebelumnya, sebagian besarnya tidak bermasalah. Lihat. Seolah-olah dia benar-benar takut Zhang Fan akan memperlakukan harta karun roh ini sebagai sampah, penjudi tua itu buru-buru membuktikannya. Dengan lambayan tangannya, segel tangan itu berubah dan terpantul pada flaming hardlan teren. Seketika, api menelan dan cahaya merah muncul. Sejumlah besar magma menyembur keluar, seperti sungai yang mengalir di atas tanah. Dengan suara mendesis, tempat-tempat yang dilewatinya menjadi hangus hitam, perlahan-lahan mengeras menjadi jalur batu abu-abu. Magma yang mengalir keluar dari lentera diserap secara alami oleh penjudi tua itu menggunakan metode yang telah dikembangkannya. Dari sini, orang dapat melihat bahwa selain berjudi merupakan sifat keduanya, orang tua ini dapat dianggap sebagai seorang jenius. Akan tetapi, tanpa sumbu, ia memang tidak mempunyai kekuatan ofensif. Dengan kecepatan magma yang mengalir, bahkan seorang kultifator kondensasi ki akan mampu menghindarinya. Jika digunakan untuk membunuh musuh, itu hanya akan menjadi lelucon. Lentera Istana Sembilan Yang Ini benar-benar versi yang diperkuat dari Lentera Istana Sembilan Yang. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, tetapi hatinya sedang kacau. Sebenarnya, daripada mengatakan bahwa Lentera Hati Berapi adalah versi yang diperkuat dari Lentera Istana Sembilan Yang, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa Lentera Istana Sembilan Yang adalah harta ajaib yang secara khusus digunakan untuk mengolah kebenaran matahari agung. Itu adalah tiruan dari Lentera Hati Berapi. Bila tebakan ini benar, maka Lentera Hati Menyalapastilah merupakan harta karun roh yang sangat terkenal di zaman dahulu kala. Ku Tua Tepat saat Zhang Fan memikirkan hal ini, dia diselah oleh pendetaku, Nak, jangan tanya aku. Aku juga tidak tahu tentang ini. Ada banyak harta karun roh yang terkenal di zaman dahulu kala. Bahkan ada lebih banyak lagi yang belum pernah ku dengar. Tidak mengherankan. Bahkan Tao Isku pun tidak tahu. Sepertinya dia harus mencarinya perlahan-lahan di masa depan. Zhang Fan menahan pertanyaan di dalam hatinya. Dengan jentikan tangannya, sebuah segel tembaga muncul di sana. Segel kunci surga. Penjudi tua, aku akan menggunakan segel kunci surga ini sebagai taruhan untuk Lentera Hati Berapimu. Zhang Fan berkata perlahan, sama sekali tidak khawatir kalau si penjudi tua tidak akan termakan umpannya. Dari segi nilai sebenarnya, Flaming Heart Lantern jauh lebih berharga daripada Heaven Lock Sale. Perbedaan antara keduanya tidak terukur, tetapi itu terjadi saat kondisinya masih sempurna. Lentera Hati menyala hari ini, jika bukan karena masih memiliki beberapa efek dan merupakan harta karun roh, nilainya tidak akan setengah dari segel kunci surga. Baiklah, sepakat. Si penjudi tua, seakan takut Zhang Fan akan mengingkari janjinya, langsung menjelaskannya dengan jelas. Zhang Fan tidak perlu menjelaskannya secara rincin. Dengan penglihatannya sebagai seorang kultifator tingkat akhir, dia dapat mengatakan bahwa segel kunci surga adalah harta karun yang luar biasa. Dari segi nilai sebenarnya, itu jauh lebih berharga daripada Lentera Hati Berapi miliknya. Begitu dia berbicara, senyum licik muncul di wajahnya. Dia bangga, seperti musang yang berhasil mencuri ayam. Bahkan sebelum dimulai, dia sudah yakin bahwa dia telah menang. Kalau begitu, mari kita mulai. Penjudi tua, sebaiknya kau bersiap. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jika kau ingin bertindak, maka bertindaklah. Zhang Fan, tentu saja, tidak peduli apakah dia mempercayainya atau tidak. Tangkap aku dalam satu gerakan. Menurutmu aku terbuat dari lumpur. Tunjukkan padaku apa yang kau punya. Si penjudi tua tertawa nakal, tetapi dia tidak mendengarkan kata-kata Zhang Fan dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebaliknya, dia membalikkan tangannya, dan harta karun ajaib cangkir dadu itu terbalik, berkelebat di udara, dan ketika muncul kembali, itu telah berubah menjadi penutup besar, menutupi seluruh tubuhnya. Serang aku, tunjukkan padaku apa yang kau punya. Suaranya keluar dari cangkir dadu. Sarkasma dalam suaranya tidak salah lagi. Jelas bahwa bahkan sekarang, dia tidak berpikir Zhang Fan memiliki kemampuan untuk menangkapnya hidup-hidup. Meskipun dia berpikir seperti itu, dia tidak bertindak sembarangan. Sebaliknya, dia melindungi tubuhnya seperti cangkang kura-kura dan menolak untuk keluar apapun yang terjadi. Melihat bagaimana dia mundur, Zhang Fan tidak terkejut. Sebaliknya, dia sangat gembira. Dia berpikir, surga telah menetapkan bahwa kamu akan kehilangan segalanya. Jangan salahkan aku. Awalnya, jika dia benar-benar menyerang atau mencoba melarikan diri, Zhang Fan tidak seratus persen yakin. Tapi sekarang, penjudi tua, lihat baik-baik. Zhang Fan berteriak. Ia melambaikan lengan bajunya dan seluruh tubuhnya kembali diselimuti api. Seperti obor yang menyala, ia membubung ke langit. Seolah-olah ingin membakar lubang di langit. Sebuah pusaran ki-spiritual yang sangat besar tiba-tiba muncul. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran itu menyebar dengan cepat. Kekuatan tolak yang kuat yang tercipta tidak hanya mendorong tanah dan bebatuan di tanah, tetapi juga membuat Wang Tian Su dan Ye Qingyu terpental. Sembilan matahari bertengger terang telah berputar mengelilingi Zhang Fan seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Pada saat ini, matahari itu tiba-tiba tampak kehilangan semua dukungan dan jatuh tak berdaya ke tanah. Seperti pohon yang telah berakar, matahari itu bersinar terang. Terlepas dari apakah itu penjudi tua atau Wang Tian Su, mereka tidak punya waktu untuk peduli tentang ini. Lengan baju yang menutupi langit tiba-tiba memenuhi penglihatan mereka. Cuaca berubah dan lubang hitam menelan segalanya. Seolah-olah seluruh dunia tersedot ke dalamnya. Bagaimana? Tepat saat teriakan kaget keluar dari wadah dadu, teriakan itu tenggelam oleh suara siulan yang memenuhi langit. Setelah sekian lama, angin dan awan menghilang dan debu pun mengendap. Sosok penjudi tua itu tidak terlihat lagi. Hanya Zhang Fan yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Lengan bajunya berkibar dan perlahan ditarik ke belakang. Di lengan bajunya, matahari dan bulan berputar, dan gambaran langit dan bumi berangsur-angsur memudar. Satu gerakan, tangkap hidup-hidup. 422. Angin bersiul lewat, dan dunia menjadi sunyi. Seolah-olah semuanya telah tersedot ke dalam lengan baju yang mengerikan itu, meninggalkan kekosongan. Di dalam lembah berbentuk cincin itu, seluruh tanah tampak datar dan bersih. Kerikil dan awan yang memenuhi udara semuanya menghilang, hanya menyisakan tiga sosok yang berdiri di tengah. Di tengah-tengah angin kencang itu, ada dua tatapan mata orang lain yang bertemu. Tentu saja, itu adalah Zhang Fan. Demi memperlihatkan dunia di dalam lengan baju, Zhang Fan telah memperlihatkan wujud aslinya. Ekspresinya tenang dan santai, dan terdengar suara keras dari dalam lengan bajunya. Itu bukanlah angin kencang yang bertiup, tetapi terus berfluktuasi dan meledak di dalam, seolah-olah ada letusan gunung berapi yang terus-menerus. Dunia di dalam lengan, tangkap dengan satu gerakan. Orang yang mengaduk-aduk ombak di dunia dalam lengan baju tentu saja adalah si penjudi tua. Tidak peduli apapun, dia masih berada di puncak tahap tengah alam pembentukan inti. Tidak akan mudah bagi jiwanya untuk ditundukkan. Sama seperti monster tua totles, dia masih harus berjuang sedikit. Mendengar gerakan keras ini, Wang Tiansu dan Wu Xia yang baru saja tenang, tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi khawatir. Bagi mereka, saat ini, mereka terikat bersama oleh kejayaan dan kehilangan Zhang Fan, jadi mereka tidak punya pilihan selain khawatir. Berbeda dengan mereka, Zhang Fan tidak menunjukkan kekhawatiran apapun. Sebaliknya, dia tertawa dan memarahi, seekor kura-kura dalam totles, tetapi kamu masih tidak jujur. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan mengakui kekalahan, penjudi tua. Suara ini, di telinga Wang Tiansu dan yang lainnya, adalah suara biasa. Namun, di dunia dalam lengan baju, bagi penjudi tua, yang berjuang dalam kekacauan besar, suara itu sangat berbeda. Pertama, seperti guntur yang meledak di telinganya, mengguncang telinganya dan membuatnya pusing. Tepat saat dia berteriak, tidak bagus, dia melihat segala macam serangan, seperti hujan deras. Secara khusus, tongkat yang terang, berkilau, dan tembus pandang yang tampaknya diukir dari kristal merah bahkan lebih ilusif, menutupi langit. Semua ini, dari luar, tampak tidak lebih dari sekadar gerakan tangan Zhang Fan, dan sembilan matahari bertengger yang mulia menghilang ke dalam lengan bajunya. Ini bagaikan sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Dalam sekejap, suara yang menggetarkan bumi itu menghilang, dan lengan baju yang seperti bendera besar yang berkibar di tiup angin kencang itu berangsur-angsur tenang. Cahaya matahari dan bulan yang berputar di atasnya berangsur-angsur menghilang juga, dan tampak redup dan tak berkilau, seperti lengan baju biasa. Baru pada saat inilah Wang Tian Su dan dua orang lainnya menghela napas lega. Pandangan mereka ke arah universe sleeve dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat yang tak berujung. Kemampuan ilahi macam apa ini? Seorang master penyelesaian ditundukkan begitu saja. Bukankah itu terlalu mudah? Dari sudut pandang mereka, pertarungan antara grandmaster formasi inti haruslah sangat dahsyat agar dapat dianggap normal. Sangat tidak masuk akal jika pertarungan antara Zhang Fan dan penjudi tua akan berlangsung begitu santai. Tentu saja, tidak ada yang mencurigakan dari pertarungan antara penjudi tua dan Zhang Fan. Itu hanya mungkin karena kemampuan ilahinya terlalu abnormal. Zhang Fan tidak terkejut dengan hasil ini. Apa itu kemampuan ilahi yang hebat? Jika tidak memiliki efek yang menentukan, bagaimana itu bisa dianggap sebagai kemampuan ilahi yang hebat? Saat ini, alam semesta di dalam lengan baju hanya merupakan keberhasilan kecil. Dibatasi oleh tingkat kultifasinya, dia tidak dapat mengolahnya lebih jauh. Meski begitu, para kultifator di tahap tengah tahap pembentukan inti, bahkan mereka yang berada di tahap akhir tahap pembentukan inti tidak akan berani mengabaikannya. Jika si penjudi tua berdiri di sana dan bertahan seperti kura-kura, itu sama saja dengan mengirim dirinya sendiri ke pintunya. Tentu saja, akan mudah untuk menangkapnya. Dengan goyangan lengan bajunya, sebuah benda hitam pekat terbang keluar dari manset lengan bajunya dan mengembang dengan cepat. Saat benda itu kembali ke ukuran seseorang, benda itu sudah jatuh dengan keras ke tanah. Dengan suara, Bang, benda itu menghantam tanah, membentuk cekungan berbentuk manusia. Saat ini, si penjudi tua terpesona oleh misteri itu dan tidak punya waktu untuk mengedarkan kekuatan spiritualnya. Setelah terhantam, dia langsung merasa pusing. Ketika dia sadar kembali dan bangkit dalam keadaan menyedihkan, bola api menyala di depannya. Kultifator berpakaian hitam muncul di depannya lagi. Kultifator berpakaian hitam itu tampak seperti klon tahap pembentukan inti dan menatapnya dengan senyum tipis. Pada saat ini, si penjudi tua benar-benar dalam keadaan yang menyedihkan. Penampilannya yang awalnya tidak menarik, setelah melalui badai serangan dan baptisan api, tidak hanya hidungnya memar dan wajahnya bengkak, tetapi setengah dari rambutnya yang berantakan seperti sarang burung terbakar. Seluruh tubuhnya ditutupi bercak hitam dan putih. Dengan sedikit gemetar, banyak bagian pakaiannya langsung berubah menjadi abu, memperlihatkan kulit tua yang hangus di bawahnya. Aduh! Si penjudi tua berteriak kaget. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat wuxia menutupi matanya dengan tangannya dan lehernya yang seputih salju memerah karena malu. Batuk, batuk, batuk! Bahkan dengan ketebalan kulit si penjudi tua, dia tidak tahan lagi. Dia segera mengeluarkan jubah dari tas kiankunnya dan menutupi seluruh tubuhnya, menutupi bagian-bagian tidak senonoh yang terekspos. Kemudian, dia terbatuk kering dan berkata, Rekan Taois, kamu memiliki kekuatan gaib. Si penjudi tua malu dengan inferioritasnya, tetapi aku telah kalah. Dia juga sangat lugas. Dengan wajah penuh kesialan, dia langsung mengakui kekalahan. Tanpa menunggu Zhang Fan mendesaknya, dia langsung membalik tangannya dan melemparkan sebuah benda. Titik api yang membentuk pelangi jatuh ke tangan Zhang Fan. Itu adalah lampu hati yang terbakar abis. Setelah melakukan ini, tanpa berkata apa-apa, dia langsung menutupi wajahnya dengan jubah dan menghilang. Setelah beberapa kali berkedip, ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar lembah berbentuk cincin itu. Pada saat ini, suara yang sangat cemberut terdengar. Darah anjing hitam, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jika kau berani bertaruh, kau harus siap kalah. Si penjudi tua tidak akan menarik kembali kata-katanya. Ayo kita tangkap anak itu. Puff, puff, puff. Nasib buruk, benar-benar nasib buruk. Aku sudah menceburkan wajahku ke dasar laut, kenapa aku jadi sial begini? Pada akhirnya, suara keluhan itu tidak berhenti, tetapi berangsur-angsur menghilang. Sosok punggung si penjudi tua telah menghilang dari pandangan mereka. Gerakan orang tua ini sangat cepat. Pada saat ini, Wu Xia bahkan belum menurunkan tangannya yang menutupi matanya, Wang Tian Su bahkan belum menutup mulutnya karena terkejut, dan Zhang Fan bahkan belum memeriksa dengan saksama lampu hati yang terbakar abis di tangannya sebelum sosoknya menghilang. Penjudi tua ini, menarik. Zhang Fan tersenyum tipis dan tidak berpikir lagi. Dia hanya memutar-mutar lampu hati di tangannya untuk melihatnya, dan senyum puas muncul di wajahnya. Kakak Zhang, kamu pasti lelah karena perjalanan, lihatlah. Pada saat ini, Wang Tian Su tiba-tiba melangkah maju dan berkata dengan ragu-ragu. Wajahnya penuh dengan rasa malu, seolah-olah dia sangat malu. Meskipun dia terlalu malu untuk menyelesaikan kata-katanya, Zhang Fan mengerti apa yang dimaksudnya. Dia tersenyum dan berkata, aku juga lelah, mari kita istirahat di sini selama beberapa hari. Terima kasih, Saudara Zhang. Mendengar ini, Wang Tian Su sangat gembira dan membungkuk ke tanah. Lelah? Zhang Fan adalah seorang Grandmaster Formasi Inti, bagaimana dia bisa lelah? Tak perlu dikatakan, Wang Tian Su, yang sedang minum anggur, menulis puisi, atau mengobrol dengan Zhang Fan, atau melukis sendirian, bagaimana mungkin dia merasa lelah? Kalimat ini lebih seperti apa yang dikatakan Wu Xia, yang telah mengendalikan pesawat ulang-alik penetrasi bawah tanah. Maksudnya sebenarnya sangat jelas. Kecepatan underground penetrating shuttle terlalu cepat. Jika mereka terus bergerak maju, mereka pasti akan kembali ke Fast City sebelum si penjudi tua, yang mana itu tidak baik. Karena Wang Tian Su telah memenangkan taruhan dan penjudi tua itu telah berjanji, wajar saja jika dia menyelesaikan taruhannya dan menyingkirkan saudara di balik layar yang masih belum diketahui. Dengan cara ini, Wang Tian Su akan mengalami lebih sedikit masalah ketika dia kembali ke kota Laut Luas. Dia akan memiliki lebih banyak pencegahan dan hari-harinya akan jauh lebih baik. Terkait hal ini, Zhang Fan dengan senang hati menurutinya. Kebetulan saja dia juga memiliki masalah yang harus segera diselesaikan. Tidak segera turun ke jalan adalah hal yang diinginkannya. Saya perlu menyendiri selama beberapa hari. Saudara Tian Su, silakan saja. Sebelum suaranya menghilang, sosok Zhang Fan melintas dan muncul di dinding gunung di lembah berbentuk cincin. Kemudian, dengan suara gemuruh, batu-batu jatuh seperti hujan, dan sebuah gua sementara muncul di depan mereka. Melihat sosok Zhang Fan menghilang di gua sementara, wajah Wang Tian Su dipenuhi kekaguman. Ia menoleh ke Wu Xia dan berkata, Wu Xia, lihatlah betapa tekunnya saudara Zhang. Baru beberapa hari, tetapi ia masih tidak lupa untuk berkultivasi. Tidak heran kultivasinya begitu mengejutkan. Sambil berbicara, ia kembali memasuki underground penetrating shuttle, membentangkan kertas putih, memegang purple way asel bruce di tangannya, dan mulai melukis lagi. Tidak diketahui apakah pertempuran yang baru saja disaksikannya memberinya inspirasi, tetapi kali ini, kuasnya benar-benar seperti dewa, dan wajahnya penuh dengan kegembiraan dan kesenangan. Sayang, Wu Xia, yang mengikuti dari belakang, melihat perkataan dan tindakan tuannya yang tidak konsisten. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, tidak bisa berkata apa-apa. Dengan langkah ringan, Wu Xia berdiri di pintu masuk underground penetrating shuttle. Sambil menatap tebing, dia samar-samar bisa melihat gua sementara. Dia berpikir, aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan senior Zhang sekarang. Dalam imajinasinya, orang sekuat itu, mengapa dia perlu berkultivasi. Dia seharusnya berjuang untuk mendapatkan kekuasaan dan menikmati hidup. Dia benar-benar tidak mengerti. Zhang Fan tidak tahu bahwa di mata gadis kecil itu, dia sudah dianggap sebagai orang tua yang keras kepala dan tidak tahu bagaimana menikmati hidup. Dia yang sekarang, dengan wajah merah, tidak kalah fanatiknya dengan saat dia menjadi penjudi tua, dan terobsesi dengan lukisan, Wang Tian Su. Di depannya, telapak tangan spiritual lima warna bersinar dengan cahaya spiritual. Perlahan-lahan telapak tangan itu runtuh dan perlahan menghilang, hanya menyisakan lampu berbentuk hati yang menyala tergantung tinggi di langit, bersinar terang. Lampu hati yang terbakar. Bagi Zhang Fan, satu-satunya kekurangan lampu hati ini adalah sumbu. Mengenai penggunaan teknik ini, itu sama sekali bukan masalah. Dengan teknik pemecah batasan lima elemen, dia tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Jika bukan karena kultivasinya belum mencapai tahap Yuan Ying, tidak baik baginya untuk melakukan langkah besar. Dia tidak ingin secara tidak sengaja membocorkan berita dan menarik orang-orang kuat di dunia. Kalau tidak, dia tidak perlu bekerja keras untuk menjual barang-barang ke luar negeri dan di dunia bawah tanah. Selama dia merilis berita dan membeli semua harta spiritual yang telah kehilangan tekniknya dan tidak dapat digunakan dengan harga yang sesuai, itu akan cukup untuk menjadikannya orang terkaya di dunia, dengan harta spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Penatuaku, apakah kebenaran matahari agung merupakan teknik kultivasi tingkat atas atau tidak, tergantung pada ini. Melihat lampu hati yang mengambang dengan tenang, Zhang Fan tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup. Kebenaran matahari agung adalah teknik kultivasi sebelum tahap pembentukan inti. Teknik ini unik dan tidak dapat dianggap sebagai salah satu teknik kultivasi terbaik di zaman kuno. Alasan sebenarnya mengapa teknik ini memiliki reputasi seperti itu adalah karena teknik ini hanya dapat dipraktikan setelah tahap pembentukan inti dan lampu istana sembilan yang teknik melahap api. Haha, nak, kamu juga punya saat-saat di mana kamu khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi. Cobalah dan Anda akan tahu. Benar sekali, cobalah dan Anda akan tahu. Zhang Fan tertawa dan menahan nafas. Apakah dia seekor naga atau ular? Semuanya tergantung pada ini. 423. Hakikat sejati kitab suci matahari agung, alasan mengapa ia dapat berdiri tegak di tengah hutan teknik kultivasi tingkat atas adalah teknik kultivasi utama setelah tahap jin dan seni agung melahap api. Melahap semua api di dunia untuk membentuk api matahari emas adalah seni api melahap. Sederhananya, cara ini adalah dengan menggunakan semua api di dunia sebagai makanan, melahap dan mengubahnya untuk membentuk sejumlah besar api matahari emas. Baik untuk menyerang musuh atau membantu kultivasi, cara ini adalah jalan pintas yang sebenarnya. Saya akan tahu setelah mencobanya. Urayan tentang kitab suci matahari agung memang menggoda bagi Zhang Fan, tetapi ia masih harus mencobanya untuk mengetahui kebenarannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zhang Fan mengeluarkan segel telapak tangan dari kejauhan. Dalam jarak dekat, tangannya mengubah segel tangan yang tak terhitung jumlahnya. Semua jenis cahaya spiritual berkelebat, tampak menyilaukan dan kacau. Jika seseorang fokus sejenak, mereka akan merasa silau. Dalam sekejap mata, menggunakan teknik kultivasi ortodoks, dia menyerang dengan telapak tangannya. Lampu pikiran tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang cemerlang, seperti nyala api hati yang membumbung ke langit. Pembalikan langit dan bumi, lampu pikiran menyemburkan api. Kaki! Teriakan pelan terdengar dari kehampaan, melayang tak menentu. Kobaran api dan lava yang bergolak muncul entah dari mana sebagai respons atas teriakan itu. Dengan lampu pikiran sebagai pusatnya, gua tempat tinggal sementara itu tampaknya tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Lava dalam jumlah besar menyembur keluar dari udara. Namun, tampaknya ada kekuatan tak kasat mata yang membatasinya, mengikatnya, dan tidak menyebar. Jika tidak, gua tempat tinggal sementara yang kecil itu akan berubah menjadi lautan api. Besar! Secercah kegembiraan terpancar di wajah Zhang Fan. Itu memang teknik kultivasi yang sesuai. Itu memang tak tertandingi dengan metode yang ditemukan oleh penjudi tua itu. Jika percobaan penjudi tua itu digambarkan sebagai lava yang menyembur keluar seperti air mancur, apa yang muncul di hadapan Zhang Fan sekarang seperti letusan gunung berapi. Sebelum dia bisa melihat lebih dekat, ekspresi Zhang Fan berubah serius. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menggunakan seni memakan api dari Kitab Suci Matahari Agung. Sebuah bola cahaya muncul entah dari mana. Tempat tinggal gua itu seterang siang hari. Cahaya sebelumnya berwarna merah menyala, magma yang ganas. Namun sekarang, itu adalah cahaya matahari, pancaran cahaya sumber kehidupan yang sejati. Seolah-olah matahari kecil muncul di dantian Zhang Fan. Dalam sepersekian detik, seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi matahari, menembus sembilan neraka. Dilihat dari luar gua, sejumlah besar sinar cahaya melesat keluar dari gua sementara yang kecil itu. Sinar cahaya ini tidak hanya melesat keluar dari pintu masuk gua, tetapi juga dari ketebalan dinding gunung yang tidak rata. Tampaknya ada banyak retakan, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari sana. Momentum yang tak terhentikan yang terlihat dari luar gua, matahari yang telah diubah Zhang Fan masih berada di bawah kendalinya di dalam gua. Bola cahaya yang menyala-nyala itu seperti matahari yang terbit di timur dan terbenam di barat. Ia bergerak menurut pola tertentu dan secara bertahap berkumpul di tengah telapak tangannya. Dia menekan dengan telapak tangannya, dan bagian tengah telapak tangannya bersinar terang. Seolah-olah dia sedang memegang matahari di tangannya, dan matahari itu menghantam sungai magma yang tampak seperti bimasakti. Ledakan. Sebuah suara gemuruh terdengar dari tengah telapak tangannya, dan gempa susulan mengguncang dinding gunung. Bagaimanapun, gua tempat tinggal sementara itu belum diperkuat oleh formasi susunan. Potongan-potongan kerikil jatuh dari kubah bersamaan dengan getaran, dan dengan suara memecah udara, kerikil-kerikil itu setajam pisau, menghantam kepala Zhang Fan dengan ganas. Sebelum kerikil mencapai tubuhnya, api yang tak berujung tiba-tiba meledak. Puluhan kerikil, yang terlihat oleh mata telanjang, bahkan tidak punya waktu untuk melawan. Mereka terbakar, berubah menjadi abu, terkikis, dan menghilang tanpa jejak. Tentu saja, api ini tidak akan meledak hanya karena kerikil kecil ini. Hanya kekuatan sebenarnya dari seni melahap api yang terungkap. Yang benar-benar menanggung beban kekuatannya adalah sungai magma yang deras. Tidak peduli seberapa luas area itu ketika tercurah, atau seberapa mengerikan kuantitasnya, ketika jatuh, ia terkondensasi menjadi garis api ramping di bawah kekuatan tak terlihat, dan titik akhirnya adalah kecemerlangan matahari yang tak berujung di telapak tangan Zhang Fan. Pada saat ini, telapak tangan Zhang Fan bagaikan mata laut yang dalam. Tidak peduli seberapa banyak, atau seberapa banyak, itu ditelan tanpa ampun ke dalam lubang tanpa dasar ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, udara kering dan panas di gua itu berangsur-angsur menghilang. Seolah-olah udara kering dan panas itu tidak dilepaskan oleh seni pemakan api. Perasaan dingin tiba-tiba muncul. Lampu pikiran api yang membara di udara sekali lagi muncul dari aliran magma. Itu bukan karena alasan lain, tetapi karena semua magma telah dikonsumsi. Garis api terakhir berjuang seperti ular api, dan dilemparkan ke telapak tangan Zhang Fan tanpa ragu-ragu. Fiuh! Zhang Fan menghela napas panjang. Dengan gerakan telapak tangannya, cahaya matahari menghilang, dan dengan lambayan tangannya, lampu pikiran api terbakar mendarat di tangannya. Pada saat ini, lampu pikiran api yang membara tampak berbeda dari sebelumnya. Itu masih lentera berbentuk hati yang sama, dan api yang menyala sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu kurang berat, dan kurang ganas. Itu tampak lebih murni, seperti asal mula api, dan semua sungai mengalir ke laut tanpa pertentangan. Magma yang telah terkumpul selama kurun waktu yang tidak diketahui oleh penjudi tua itu telah dikosongkan. Tanpa kotoran ini, magma itu kini murni. Bagaimana? Sebelum Zhang Fan bisa menghargainya dengan saksama, suara kutawa terdengar tidak sabar. Sangat bagus. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba berdiri. Ia membalikan telapak tangannya, dan nyala api kemasan yang menyilaukan mengalir di sepanjang lengannya dan berkumpul di ujung jarinya. Seperti lampu yang meledak, nyala api kecil muncul di jari telunjuknya dengan suara berderak. Kurus dan lemah, ia bergoyang tertiup angin dari suatu tempat yang tidak diketahui, seakan-akan ia dapat padam sewaktu-waktu, atau berhamburan ditiup angin dan menghilang. Tetapi nyala api kecil inilah yang membuat wajah Zhang Fan berseri-seri karena kegembiraan, dan membuat pendeta ku berulang kali memujinya. Bagus, bagus, bagus. Tidak heran itu adalah keterampilan pamungkas dari sekte kuno papan atas. Kitab Suci Matahari, teknik melahap api. Dengan metode kultivasi ini, kamu tidak perlu khawatir sebelum alam abadi. Penilaian Sang Taoise Pertapa bisa dikatakan sangat tinggi. Zhang Fan pernah memperoleh metode tanpa batas dari Sol Exal, yang seharusnya menjadi metode kultivasi iblis tingkat atas, tetapi dalam penilaian Sang Taoise Pertapa, metode itu hanya lumayan. Dari sini, dapat dilihat betapa mengerikannya Kitab Suci Matahari Agung dengan seni agung pemakan api. Dengan senyum di wajahnya, jari-jari Zhang Fan sedikit bergetar. Api kemasan yang terang itu jelas akan padam oleh angin berkali-kali, tetapi tidak padam, dan terus menyala. Bagaimana itu bisa dipadamkan? Api apakah ini? Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Zhang Fan benar-benar memurnikan Golden Sun Flame dengan kekuatannya sendiri. Itu adalah nyala api yang paling kuat di dunia, jadi bagaimana bisa dipadamkan dengan mudah. Nyala api ini mungkin tidak layak disebut, tetapi ia melambangkan harapan dan masa depan yang tidak terbatas. Hari ini, dia bisa memadatkan Golden Sun Flame ini dengan menelan dan mengubah beberapa lava api bumi biasa. Apa yang akan terjadi jika dia menelan api yang lebih kuat di masa depan? Dapat dibayangkan, apakah mereka menguasai Kitab Suci Matahari atau memperoleh wujud Dharma Gagak Emas, mereka pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Inilah arti sebenarnya dari teknik melahap api, dan juga alasan mengapa Zhang Fan begitu bersemangat. Ketika dia agak tenang, Zhang Fan menyingsingkan lengan bajunya, dan teknik bertengger sembilan planet meluncur keluar dari lengan bajunya, mendarat di telapak tangannya. Dia menjepit tiga jarinya, tampak santai, tetapi api kemasan tipis mengalir melalui jari-jarinya dan masuk ke teknik bertengger sembilan planet. Tak ada penolakan, tak ada getaran, dan api matahari emas yang amat menakutkan memasuki pohon kembang sepatu bakse ekor ikan di dalam air, berenang dengan lancar melewatinya, dan meledak di akhir teknik bertengger sembilan planet. Ledakan Nyala api di depan jentikan jari, setelah perubahan seperti itu, langsung berubah menjadi teratai api emas. Seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, perlahan-lahan ia berkembang. Sembilan matahari melayang di udara di sekitarnya, dan gagak emas menangis dan menari. Tersembunyi di dalam kemegahan yang ekstrim itu adalah kekuatan yang mengerikan. Pergi Zhang Fan melambaikan tangannya dan menuangkan energi spiritual. Bulan baru yang cemerlang terbentuk oleh Golden Sun Flame yang terbang keluar dari teknik bertengger sembilan planet dan menghantam dinding gua tempat tinggal. Mendesis, mendesis. Seperti air mendidih yang jatuh ke dalam minyak mendidih, atau seperti matahari yang jatuh ke laut, suara korosi yang seharusnya tidak terdengar melebur menjadi sebuah lagu yang bergema. Sebelum api sempat padam, di tempat bulan baru api kemasan itu muncul, sepotong besar batu biru kokoh jatuh lapis demi lapis. Sebelum sempat mendarat di tanah, batu itu pecah menjadi debu halus. Seolah takkan pernah padam, Golden Sun Flame yang sangat tipis dan encer ini tenggelam ke dalam tanah tanpa henti, membakar abis pecahan-pecahan batu biru dan menumpuk di tanah lapis demi lapis. Dalam waktu singkat, ia telah mencapai ketinggian seorang pria. Gemuruh. Suara benda berat jatuh dari tempat tinggi terdengar dari kedalaman kobaran api. Suara itu tidak terdengar di dalam gua tempat tinggal, tetapi jika seseorang melihat dari luar, mereka dapat melihat bahwa di suatu tempat yang berjarak ratusan kaki dari gua tempat tinggal, ada sebuah tebing. Potongan-potongan besar batu biru tiba-tiba berubah menjadi merah, seolah-olah telah diletakkan di atas api untuk dipanggang dalam waktu lama, lalu segera bergetar dan jatuh. Saat masih di udara, api yang berkobar menyala, dan sejumlah besar api langsung melesat keluar dari posisi yang awalnya ditempati oleh batu biru itu. Seolah-olah api itu memiliki daya dorong yang tak terbatas, langsung mendorong batu biru yang telah berdiri entah berapa tahun itu ke bawah tebing. Kekuatannya begitu hebat hingga menggemparkan dunia. Di bawah, pintu pesawat ulang-alik penetrasi bawah tanah terbuka. Wang Tiansu dan Wu Xia, yang terkejut, keluar untuk melihat. Mereka melihat batu biru jatuh, tebing memuntahkan api, dan pemandangan panas tak berujung seperti lautan api di neraka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas, tercengang. Mereka tentu tahu bahwa Zhang Fan sedang mengembangkan kekuatan gaib. Pertanyaannya, kekuatan gaib macam apa yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Hahaha. Tepat pada saat ini, suara tawa yang sangat riang terdengar dari arah gua tempat tinggal sementara. Saat mendongak, mereka melihat sosok berpakaian hitam muncul dengan cepat. Dia bersemangat dan berjalan dengan tenang. Dengan penglihatan mereka, mereka dapat melihat bahwa api berbentuk hati secara bertahap menghilang dari antara alis Zhang Fan, dan akhirnya menghilang. Saudara Tiansu, Nona Wu Xia, kita bisa berangkat. Tidak ada siang atau malam dalam kultivasi. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata, dan sudah waktunya untuk berangkat. Baiklah, baiklah. Wang Tiansu terkejut sesaat, lalu menjawab berulang kali. Entah mengapa, dia merasa Zhang Fan saat ini berbeda dari sebelumnya. Dia tampak lebih bebas dan tidak terkendali, dan sikap santainya saat berjalan keluar lebih seperti mengembara di awan. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, karena sosok Zhang Fan telah menghilang ke dalam pesawat ulang alik penetrasi bawah tanah. Setelah beberapa saat, Wang Tiansu menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa menoleh, Wu Xia, ayo berangkat. Tujuan, Kota Laut Luas 424 Suara gemuruh itu seperti guntur di langit yang telah menggeser medan perang. Di kedalaman bawah tanah, di lapisan batu, mereka mengungkapkan kekuatan ilahi mereka. Aliran air bawah tanah, disertai suara gemuruh, pecah menjadi kristal-kristal yang tak terhitung jumlahnya. Dari kristal-kristal seperti mutiara ini, monster besar melesat keluar, terbungkus dalam air sungai yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa henti, ia melesat langsung ke lapisan batu hitam pekat di depan. Lapisan batu yang biasanya sangat keras dan tidak terkikis oleh derasnya air selama ribuan tahun, tidak memberikan pukulan langsung. Di hadapan monster besar ini, seolah-olah tidak ada. Seperti air yang beriak, ia segera membiarkannya lewat. Namun dalam sekejap mata, monster besar itu lenyap, yang tersisa hanyalah derasnya arus deras, yang tak henti-hentinya menghantam lapisan batu yang sunyi itu. Fiuh! Menghembuskan napas panjang, Wu Xia akhirnya melepaskan tangan kecilnya dari piring emas itu. Sambil menyekadahinya, tetesan air besar meluncur turun ke ujung jarinya, tetapi dia sudah berkeringat. Sebelumnya, ia secara tidak sengaja masuk ke sungai bawah tanah dan terperangkap di dalamnya. Phantom Underground Penetrating Sattel, yang awalnya dapat bergerak tanpa hambatan di lapisan batu dan tanah, tiba-tiba menjadi tidak dapat bergerak. Ia bergerak dengan sangat susah payah, dan dengan usaha yang sangat keras, ia nyaris tidak dapat keluar dan mendapatkan kembali kebebasannya. Segala sesuatu di dunia saling memperkuat dan membatasi, belum lagi lima elemen paling dasar. Phantom Underground Penetrating Sattel adalah harta karun elemen tanah. Tidak peduli seberapa keras, seberapa dalam lapisan batu, itu tidak ada apa-apanya. Namun di dalam air, itu sangat berbeda. Seolah-olah kekuatan magisnya telah dihapuskan, dan itu hanya bisa merangkak secepat kura-kura. Melalui dinding tembus pandang, mereka dapat melihat dengan jelas ikan kecil tanpa mata dan sisik berenang melewati subteranean Penetrating Sattel sambil mengibaskan ekor mereka, meninggalkan mereka di belakang. Mereka tidak lupa untuk melihat ke belakang seolah-olah mereka sedang mengejek mereka dalam diam. Sekarang, akhirnya semuanya baik-baik saja. Wuxia sedikit membersihkan diri, menoleh, dan tersenyum lemah pada Zhang Fan dan Wang Tiansu. Tuan muda, senior, Anda akhirnya keluar. Kekuatan spiritual batu roh kelas atas belum habis, seharusnya bisa mendukung kita menuju kota laut luas. Bagus, Wuxia, kamu telah bekerja keras, istirahatlah. Tidak akan ada sungai bawah tanah yang begitu padat di depan. Wang Tiansu juga meletakkan kuas di tangannya, dan berkata dengan prihatin. Ya, Wuxia menganggupkan kepalanya dan duduk bersila untuk mengatur napasnya. Wang Tiansu benar, tidak ada lagi jaringan air yang rumit seperti itu di masa depan, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada sungai bawah tanah. Sebaliknya, sungai bawah tanah berada pada titik terlebarnya saat bergerak maju. Mereka sudah berjalan selama hampir sebulan, dan Oceanic City sudah ada di depan mata mereka. Jalan di hadapan mereka justru merupakan tempat bertemunya banyak sungai bawah tanah dan mengalir deras bak lautan. Bagaimana mungkin tidak ada air sungai di sana? Hanya saja, ketika mereka sampai di tempat ini, setelah melewati jaring air yang rumit, hampir semua sungai bawah tanah bertemu seperti naga bawah tanah, berkelok-kelok dan panjang, kental dan kuat, mengalir ke laut. Ini membuat segalanya lebih mudah. Mereka hanya perlu menghindarinya. Tidak seperti sebelumnya, saat jaring air begitu rapat sehingga tidak ada cara untuk menghindarinya. Setelah beristirahat sejenak, Wuxia melirik Zhang Fan. Setelah perjalanan ini, terutama konfrontasi dengan penjudi tua, dia akhirnya mengerti betapa kuatnya Zhang Fan. Dia tidak bisa lagi digambarkan sebagai Grandmaster Formasi Inti. Dengan demikian, gagasan untuk menangkapnya erat-erat dan membantu tuan mudanya menjadi semakin jelas. Anehnya, Grandmaster dari alam Core Formation ini selalu muncul sebagai klon. Tubuh aslinya tidak ditemukan dimanapun, jadi dia bahkan tidak dapat menemukan cara untuk menyenangkannya. Dia hanya bisa pasrah melihat tuan mudanya membiarkan kesempatan besar itu berlalu begitu saja dan masih melukis. Ini juga karena Wu Xia berhasil mengejarnya. Sebelumnya, Zhang Fan tidak pernah menunjukkan dirinya sebagai klon. Namun, kali ini, dia tidak punya pilihan lain. Avatar Formasi Inti duduk bersilah seolah-olah tertidur lelap. Hanya ada sedikit avatar yang tersimpan di dalamnya untuk berjaga-jaga. Sebagian besar energi Zhang Fan masih terfokus pada tubuh aslinya. Di taman bodi. Semuanya sama seperti sebelum ia bertemu dengan penjudi tua 10 hari yang lalu. Mata Zhang Fan terpejam, tetapi telapak tangannya terus-menerus mengusap matahari bertengger sembilan planet. Ia berkomunikasi dengannya melalui pikirannya. Rasanya seperti ia sedang berbicara dengan bayi yang baru lahir, menanamkan ide-idenya sendiri dan menekankan keberadaannya sendiri. Kadang-kadang, matahari bertengger sembilan planet akan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan bergetar seolah-olah sedang memberikan respons. 10 hari yang lalu, Zhang Fan menggunakan teknik melahap api dan kemampuannya sendiri untuk memadatkan api matahari emas untuk pertama kalinya. Api matahari emas diperkuat oleh matahari bertengger sembilan planet, dan kekuatannya bahkan mengejutkannya. Pada titik ini, dia akhirnya yakin bahwa Nine Planet Spark Sun, yang terbuat dari kayu fusang, adalah senjata ajaib yang sangat cocok untuknya. Terutama ketika dia menggunakan Golden Sun Flame, itu semakin melengkapinya. Bagaimana mungkin dia tidak menyerang saat besi masih panas? Dia menggunakan teknik pemurnian hati untuk membuat komunikasi antara keduanya menjadi sempurna. Setelah beberapa saat, Zhang Fan perlahan membuka matanya. Ia merasakan sembilan planet bertengger matahari di tangannya, yang penuh dengan spiritualitas dan tampak semakin intim. Senyum muncul di wajahnya. Sudah waktunya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia masih mempertahankan postur aslinya, tetapi jika ada orang luar di sini, mereka akan dengan mudah menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya. Auranya masih kuat, tetapi tidak memiliki persona tertentu. Pada saat yang sama, klon formasi intinya tiba-tiba membuka matanya. Senior, kamu sudah bangun. Seolah sudah siap, begitu Zhang Fan membuka matanya, secangkir teh harum pun dihidangkan kepadanya. Uap dari teh itu tidak dapat menyembunyikan senyum menawan di wajahnya. Zhang Fan tersenyum dan mengambilnya. Dia menyesapnya dan berkata, Nona Wuxia, kita hampir sampai. Senior, panggil saja aku Wuxia. Aku hanya seorang pembantu dan tidak pantas dipanggil seperti itu. Dengan kecepatan underground penetrating shuttle, kita akan tiba di lautan luas dalam tiga hari. Selagi Wuxia berbicara, dia menurunkan piring buah dari meja dan menyerahkannya kepada Zhang Fan. Tiga hari. Zhang Fan mengangguk. Tepat saat dia hendak menolak keramah-tamahan Wuxia, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke suatu arah. Hah. Matanya berbinar-binar, seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Berdasarkan pengalaman terakhir kali, Wuxia langsung menjadi gugup dan bertanya, Senior, apakah ada orang lain yang datang? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Zhang Fan melambaikan tangannya dan menatap ke depan sejenak. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan terulur. Riak-riak seperti gelombang, badan underground penetrating satel menjadi kabur. Telapak tangan yang terbuat dari energi spiritual ditarik kembali dan kembali ke tangan Zhang Fan. Emas putih murni yang agung. Melihat biji berbentuk tidak beraturan di tangannya, Zhang Fan mengangkat alisnya dan berkata dengan heran. Grand White Pure Gold merupakan intisari logam di barat dan bertugas membunuh. Grand White Pure Gold adalah bahan terbaik untuk membuat pedang dan senjata ajaib lainnya. Pada zaman dahulu, pedang yang mereka andalkan untuk memasuki Tau bukanlah senjata ajaib. Menurut mereka, itu hanyalah besi biasa yang ditempa oleh pedang ki setiap hari dan akhirnya menjadi harta karun. Benar jika dikatakan itu bukan senjata ajaib. Terlalu berlebihan jika dikatakan itu besi biasa. Jika itu benar-benar besi biasa, bagaimana mungkin bisa menahan ki pedang yang kuat setiap hari? Apa yang disebut, besi biasa, seluruhnya terbuat dari emas putih murni. Meskipun Grand White Pure Gold bukanlah material berharga yang hanya dapat ditemukan sekali dalam seribu tahun, namun tidak mudah untuk menemukannya. Baru saja, beberapa titik cahaya emas dan putih berkelebat yang menarik perhatian Zhang Fan. Jadi dia mengambilnya di tangannya. Sekarang, apa yang muncul di telapak tangan Zhang Fan adalah sepotong biji yang mengandung emas putih murni agung dengan kemurnian tinggi. Setelah ragu sejenak, dia mengerahkan lebih banyak kekuatan di tangannya. Biji besi itu diremas hingga mengeluarkan suara berderit. Serpihan batu berterbangan kemana-mana, tetapi tidak hancur. Sebaliknya, perlahan-lahan mengembun dan cahaya emas dan putih menjadi semakin jelas. Saat memegangnya di tangannya, ada sedikit sensasi geli, seolah-olah setiap titik cahaya seperti jarum kecil yang menusuknya. Sedikit green white puré gold di tangannya tentu saja tidak ada apa-apanya, tetapi apa yang dilihatnya tadi bukanlah jumlah yang sedikit. Jika dia mengumpulkannya, tidak akan menjadi masalah untuk membuat satu atau dua senjata ajaib. Mengapa ada begitu banyak green white puré gold di sini? Zhang Fan menimbang biji di tangannya dan berpikir. Saudara Zhang, apakah Anda tertarik dengan emas putih murni agung ini? Pada saat ini, suara seorang pria terdengar di telinganya. Ketika menoleh ke belakang, itu adalah Wang Tian Su. Wang Tian Su perlahan meletakkan bulu serigala inti ungu di tangannya. Dengan gerakan telapak tangannya, dia mengeluarkan senjata ajaib berbentuk pedang. Itu adalah senjata yang dia keluarkan sepuluh hari yang lalu untuk melindungi dirinya sendiri. Saudara Zhang, tolong lihat. Wang Tian Su dengan santai mengambil pedang itu dan mengusapkan jarinya ke tulang belakang pedang itu. Dengan suara gemetar, ki pedang yang lemah menyebar dan membuat suara mendesis di udara. Bukan senjata ajaib yang buruk. Zhang Fan memujinya dan mengembalikan pedang itu kepadanya. Menurutnya, metode pemurnian senjata ajaib ini biasa-biasa saja. Yang membuatnya memujinya adalah bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan ini mengandung banyak emas putih murni. Menggunakannya untuk memurnikan senjata ajaib hanyalah pemborosan yang sembrono dari anugerah Tuhan. Bahan-bahan yang digunakan untuk pedangku juga diperoleh di daerah ini. Menurut legenda generasi tua, puluhan ribu tahun yang lalu tidak seperti ini. Kemudian suatu hari, tempat ini tiba-tiba bersinar terang, dan pedangki membumbung tinggi ke langit. Bahkan awan magnetik di langit hancur berkeping-keping. Dalam radius ribuan mil, bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh, dan semua manusia dan hewan menghilang. Sejak saat itu, lapisan tanah di sini telah berubah. Sesekali, sejumlah biji Grand White Pure Gold akan muncul. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu alasannya. Wang Tiansu mengambil pedang dan menjelaskan sedikit dalam beberapa kata yang dapat dianggap memecahkan salah satu keraguan Zhang Fan. Ada banyak misteri yang belum terpecahkan seperti ini di dunia kultifasi abadi. Zhang Fan tidak terlalu mempedulikannya. Dia hanya melepaskan indera ilahinya dan memindainya. Saat ini, tidak jauh dari kota laut luas. Jauh di bawah tanah terdapat sungai besar. Tempat yang dilewati pesawat ulang-alik bawah tanah terpencil tidaklah dalam. Zhang Fan memindainya dengan indera ilahinya. Dia tidak hanya memahami dengan jelas situasi di lapisan batuan di sekitarnya, tetapi bahkan topografi di tanah pun tidak luput dari inderanya. Hmm. Ternyata di sini. Begitu melihat topografi ini, Zhang Fan merasakan sesuatu yang aneh. Pikirannya berubah dan dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia menyekat askiankunnya dan selembar batu giyok muncul di tangannya. Indera ketuhanannya memasukinya dan membandingkannya, dan dia langsung mengerti. 425. Ternyata ini tempatnya. Indera ketuhanannya terdorong mundur dari lempengan batu giyok itu seperti air pasang. Setelah membandingkan, topografi di atas kepalanya tidak diragukan lagi adalah tempat yang ditandai pada lempengan batu giyok itu. Setahun kemudian, dalam kurun waktu 3 tahun, di Fas CCT, ada sesuatu yang mungkin menarik minat Anda. Undangan berharga Mie Jue masih terngiang di telinganya, dan tempat yang ditunjukkan muncul di depan Zhang Fan. Awalnya, dia tidak menganggap serius ajakan Mie Jue. Setahun telah berlalu, dan dia hampir melupakannya. Dia tidak menyangka akan melewati tempat ini secara tidak sengaja. Jika bukan karena Taibai Adamantin yang berada di bawah tanah, Zhang Fan tidak akan menyadarinya. Bahkan jika dia punya waktu di masa mendatang, dia mungkin tidak akan melakukan perjalanan itu. Namun sekarang, semuanya berbeda. Kekuatan macam apa ini yang mampu memengaruhi biji-biji di bawah tanah dan menyebabkannya membentuk Taibai Adamantin selama puluhan ribu tahun. Rahasia yang tersembunyi di sini pasti luar biasa. Kali ini, Zhang Fan benar-benar tertarik. Memang belum waktunya, tetapi setelah beberapa bulan, jika dia punya waktu, dia mungkin juga datang ke sini dan melihat apa yang sedang dilakukan Mie Jue. Zhang Fan tidak berbicara. Tian Su dan Wuxia saling memandang. Tidak mudah untuk berjalan, tetapi juga tidak mudah untuk berhenti. Mereka tercengang. Setelah beberapa saat, Zhang Fan menjadi tenang dan mendonga untuk melihat ketidaknormalan mereka. Dia tersenyum meminta maaf, mari kita lanjutkan. Dengan lambayan tangannya, Taibai Adamantin menghilang. Itu masalah masa depan, mari kita hadapi masa kini dulu. Mungkin karena mereka semakin dekat ke kota laut luas, atau formasi batuan bawah tanah memiliki efek transmisi khusus pada suara, tetapi bahkan di pesawat ulang-alik penembus rahasia dan penembus bumi, mereka masih dapat mendengar dengan jelas suara gemuruh, seolah-olah laut membawa kekuatan besar, menghantam karang. Mereka hampir sampai di lautan luas. Setelah beberapa saat, suara gemuruh itu semakin keras. Wuxia, yang mengendalikan lempengan emas di depan, tiba-tiba berbalik dan tersenyum cerah, kita sudah sampai di laut luas. Kemudian, telapak tangannya yang seputih salju tiba-tiba menutupi piring emas itu. Kekuatan spiritual meledak, dan pesawat ulang-alik penembus rahasia dan penembus bumi yang besar itu seperti seekor paus yang mengambang di laut. Bagian depan pesawat ulang-alik itu miring dan pecah dari tanah. Ketika dia melangkah keluar, pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Dia berada di tepi lautan yang luas. Lautan luas adalah tempat yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Tidak seorang pun dapat memastikan apakah itu laut atau danau. Mereka hanya tahu bahwa laut itu tidak terbatas, dan di ujungnya yang tak terduga, ada banyak tempat yang belum pernah dicapai oleh para pembudidaya manusia sebelumnya. Banyak sekali misteri yang tersembunyi di sana. Zhang Fan dan Wang Tian Su memanfaatkan waktu ketika Wu Xia mengambil pesawat ulang-alik penetrasi bawah tanah dan berjalan maju. Berdiri di tepi pantai, mereka menatap kekejauhan. Pemandangan menakjubkan yang unik di dunia bawah tanah muncul di depan mereka. Ratusan kaki di bawahnya adalah tepian laut luas. Di dekatnya, air laut masih memperlihatkan warna biru tua, dalam dan tenang, bagaikan safir yang hidup, beriak. Melihat kekejauhan, semuanya benar-benar berbeda. Permukaan laut di kejauhan tampak terus-menerus menghirup dan mengembuskan semacam aura. Aura itu redup, seperti kekacauan. Semakin jauh orang memandang, semakin gelap aura itu. Sejauh mata memandang, orang tidak dapat membedakan cakrawala dari garis air. Air dan langit saling terhubung, seperti perahu kecil dengan layar ringan yang dapat langsung menuju sembilan langit. Kau, kau, kau! Suara burung gagak terdengar. Itu adalah perimoling yang dilepaskan oleh Zhang Fan. Dia dengan gembira meregangkan tubuhnya dan terbang di sepanjang garis pantai, seolah-olah dia sedang melampiaskan kesusahan karena tidak bebas selama kurun waktu ini. Melihat tubuh perimoling yang terbang, orang dapat melihat bahwa garis pantai di bawah kaki mereka tampak tak berujung. Mirip dengan tempat di mana air dan langit bertemu di kejauhan. Keduanya tak terbatas. Mengikutinya, tampaknya seseorang dapat berjalan ke ujung dunia. Besar, lebar, dan tak terbatas. Itulah kesan pertama yang ditinggalkan lautan luas pada Zhang Fan. Awalnya, dia tidak mengatakan di permukaan bahwa dunia bawah tanah ini disebut laut, tetapi dalam hatinya, dia tidak menganggapnya serius. Dia mengira bahwa danau kecil manapun akan dipuji oleh para pembudidaya bawah tanah yang belum pernah melihat laut tanpa batas yang sebenarnya. Sekarang setelah dia perhatikan, ternyata tidak demikian. Air ini, tidak peduli apapun fondasinya, memang disebut, laut. Karena itu adalah laut, secara alami ia memiliki sifat laut yang tidak menentu. Ditambah dengan sesaknya di dunia bawah tanah ini, ia menjadi lebih gila. Sesaat yang lalu, laut yang tenang dan damai tiba-tiba berubah karena datangnya angin kencang. Segala kelembutan dan ketenangan telah sirna. Segalanya tampak begitu tak sabar. Ombak seakan terhimpit oleh derasnya air laut. Tiba-tiba ombak bergulung-gulung dan menghantam batu-batu di tepi pantai dengan kecepatan dahsyat. Sekilas, batu-batu itu tampak gelap dan menyatu. Namun, ketika diperhatikan lebih dekat, ternyata tidak. Tumbuhan jamur berwarna coklat tua itu menyebar seperti karpet berbulu. Di terpa angin kencang, ia beriak sedikit dan langsung tenggelam oleh ombak yang ganas. Lapisan demi lapisan, gelombang di belakang mendorong gelombang di depan. Itu seperti binatang raksasa yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Lautan yang luas menyambut kedatangan Zhang Fan dalam keadaan yang paling marah. Terbenam dalam kekuatan alam, mereka tidak tahu berlalunya waktu. Mereka hanya tahu bahwa Wuxia telah menyingkirkan pesawat ulang-alik penembus rahasia dan berdiri di samping mereka. Dia juga memandangi ombak lautan luas dalam diam, seolah-olah dia sedang mengingat masa lalu. Kelembutan tak dapat dipertahankan, dan kekerasan tak dapat dipertahankan lama-lama. Gelombang dahsyat dan kekuatan mengerikan itu akhirnya akan berhenti. Setelah beberapa saat, angin yang bertiup kencang juga tiba-tiba menghilang, dan semuanya kembali ke ketenangan semula. Air laut yang menghantam batu-batuan surut di sepanjang alur alami di bebatuan. Seperti aliran sungai yang mengalir di sungai yang berkelok-kelok, memercikkan kristal yang tak terhitung jumlahnya, membuat catatan akhir untuk gelombang besar yang tiba-tiba datang. Angin kencang dan gelombang yang bergulung-gulung juga meniup kabut di lautan luas. Terlihat bahwa seberkas cahaya merah muncul dari awan dan naik semakin tinggi, seolah-olah ingin membantai seluruh dunia. Pilar api surgawi. Keajaiban bawah tanah yang unik sekali lagi muncul di depan Sang Fan. Setiap pilar api surgawi mewakili monster tua alam Yuanying, kota penting yang diandalkan para pembudidaya manusia untuk bertahan hidup. Di laut yang tiba-tiba menjadi jernih, melihat kekejauhan, orang bisa samar-samar melihat garis besar benua dan tembok kota tinggi mengjulang di atasnya. Laut, dan bahkan tempat Sang Fan berdiri, perlahan-lahan diselimuti oleh lapisan cahaya merah. Itu adalah hari yang baru. Itu kota laut luas. Merasakan kehangatan yang menerpa wajahnya dan angin laut yang asin yang mengikuti angin lemah, Sang Fan dengan santai membuka lengannya. Ya, itulah kota laut luas. Kampung halaman adik laki-lakinya. Wang Tian Su bergumam, lalu menunjuk ke benua yang mengjulang di laut dan berkata, ini adalah pulau laut luas, pulau terbesar yang diketahui di laut luas dan fondasi kota laut luas di dataran tengah. Dalam kata-katanya, meski dia mencoba untuk menahannya, dia tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan sedikit rasa bangga. Sang Fan mengangguk, pulau itu memang layak dibanggakan. Pulau sebesar itu, bahkan di permukaan laut, mungkin langka. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah sebuah benua. Setelah mengamati sejenak, sebuah perasaan aneh muncul dalam hatinya. Dia mengerutkan kening dan mengamati dengan saksama sejenak, lalu tiba-tiba dia mengerti. Di benua yang luas ini, tempat kota penting Central Plains berada, tidak ada pemandangan yang ramai. Setelah mengamati cukup lama, hanya beberapa lampu yang sesekali melintas di langit. Sebagian besar waktu, langit di depannya tenang. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan bertanya dengan ragu, Saudara Tian Su, kota laut luas ini melarang terbang. Faktanya, bukan hanya kota laut luas. Sejauh yang bisa dilihatnya, jelas bahwa dalam jarak seribu mil dari kota laut luas, hanya ada sedikit pembudidaya yang bisa terbang. Ya, Saudara Zhang, silakan lihat. Wang Tian Su mengambil segenggam tanah dan batu dari pantai dan melemparkannya jauh-jauh, seperti badai hujan. Dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual, tetapi hanya dengan mengandalkan fisik seorang kultifator abadi, adalah normal untuk melemparkan setidaknya beberapa puluh kaki jauhnya. Namun, hasil yang muncul di depan mereka sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Ketika tanah dan batu berjarak tiga hingga lima kaki, masih terdengar suara siulan, seolah-olah dapat menembus karang. Setelah terbang dua hingga tiga kaki lagi, begitu memasuki jangkauan laut, laut di bawah baru saja mengeluarkan suara gemuruh pertama, dan segera menjadi sangat berbeda. Plop, plop, plop. Kecepatannya menurun drastis, seolah-olah ada tangan yang tak terhitung jumlahnya menariknya dari bawah. Dia berputar dan nyaris tidak berhasil terbang maju sejauh tiga kaki. Segera setelah itu, dia berbalik dan tiba-tiba mempercepat langkahnya, menyelam ke dalam laut. Suara benda yang masuk ke dalam air tidak terlalu keras, seolah-olah sangat berat. Benda itu menembus permukaan air dan langsung menghilang, hanya menciptakan pusaran air kecil di permukaan laut. Hmm. Melihat situasi ini, jika Zhang Fan masih tidak mengerti, maka itu akan aneh. Susunan jangkauan luas yang melarang terbang. Situasi di depannya jelas merupakan susunan rentang besar yang melarang terbang dengan fasticity sebagai pusatnya, itulah sebabnya bisa seperti ini. Saudara Zhang benar-benar memiliki penglihatan yang tajam. Dalam jarak 2000 mil dari kota laut luas ini, tidak peduli apakah itu manusia atau binatang, tidak ada yang bisa terbang, hanya. Pada titik ini, Wang Tian Su terdiam sejenak. Matanya mengikuti kilatan cahaya yang memancar dari pulau laut luas, hingga orang itu menghilang di langit, lalu dia dengan malu-malu menarik kembali pandangannya dan berkata dengan rasa iri, hanya seorang Grand Master formasi inti seperti saudara Zhang yang dapat menolak larangan terbang kota laut luas dan terbang bebas. Dengan kultivasi tahap pembentukan inti, selama kamu tidak melakukan ini di kota, di tempat lain, sekte besar seperti sekte pelarian surga tidak akan peduli. Ini wajar saja, jika ada lebih banyak pembatasan pada kultivator tahap pembentukan inti, maka mereka akan benar-benar membuat marah publik. Bahkan seperti ini, itu masih sangat berlebihan. Melarang terbang sejauh 2000 mil, sungguh mengesankan. Zhang Fan tersenyum dingin dan meremehkan. Meskipun metode ini dapat memastikan bahwa penduduk di dekat kota laut luas tidak akan diganggu oleh binatang buas yang terbang, metode ini lebih merepotkan bagi para kultivator tingkat rendah. Metode ini setara dengan unjuk kekuatan. Setelah hening sejenak, Zhang Fan membuka mulutnya dan berkata kepada Wang Tian Su yang sedikit malu, Saudara Tian Su, apakah semua kota penting di dataran tengah seperti ini? Mendengar perkataan Zhang Fan, Wang Tian Su menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Benar sekali. Sembilan kota besar di dataran tengah semuanya sama. Sudah kuduga. Zhang Fan menganggup diam-diam, mengetahui bahwa penilaiannya benar. Zona larangan terbang sejauh 2000 mil ini sepenuhnya diciptakan oleh sembilan kota besar di dataran tengah untuk menunjukkan keunggulan dan dominasi mereka. Meskipun para penggarap abadi tingkat rendah di kota itu juga dibatasi di dalam, mereka jarang meninggalkan kota. Selain itu, mereka sudah lama terbiasa dengan hal itu. Orang-orang yang benar-benar merasa tidak nyaman adalah para penggarap abadi asing. Baiklah, Saudara Tian Su, ayo berangkat. Apakah kamu ingin aku mengantarmu? Di sini, mereka berdua jelas tidak bisa terbang, jadi Zhang Fan bertanya. Tidak perlu merepotkan Saudara Zhang. Saudara Zhang, silakan lihat lautan luas milikku. Kemudian, Wang Tian Su tersenyum misterius dan sebuah benda yang tampak seperti tanduk banteng muncul di tangannya. 426. Tidak perlu merepotkan Saudara Zhang. Saudara Zhang, tolong lihat pemandangan laut yang luas ini. Wang Tian Su tersenyum misterius. Ia membalikkan telapak tangannya dan sebuah benda yang tampak seperti tanduk banteng jatuh ke tangannya. Objek berbentuk tanduk banteng ini berwarna coklat kekuningan, seolah-olah itu adalah sejenis objek bertanduk yang telah mengalami presipitasi waktu. Begitu benda itu muncul, Zhang Fan merasa bahwa meskipun benda ini penuh dengan energi spiritual, tidak ada jejak pemurnian. Jelas bahwa benda itu mirip dengan tulang binatang yang digunakan untuk memurnikan senjata ajaib di kota Suan Berat. Itu adalah bagian ajaib dari sejenis binatang buas. Saudara Zhang, benda ini disebut tanduk badak raungan surgawi. Itu adalah tanduk binatang buas tingkat 4, badak raungan surgawi. Suaranya dapat menempuh jarak puluhan mil. Setelah perkenalan singkat, Wang Tian Su memasukkan tanduk badak raungan surgawi ke dalam mulutnya dan meniupnya. Awalnya, tidak ada suara. Hanya ada riak-riak samar yang muncul di samping tanduk badak surgawi yang mengaum. Kemudian, aliran udara melonjak dan suara keras dan jauh tiba-tiba meledak. Dimanapun ia lewat, ia mengaduk lapisan-lapisan riak di lautan luas di dekatnya. Ia dengan cepat menyebar jauh. Kali ini, Zhang Fan langsung tahu mengapa tubuh asli benda ini disebut badak raungan surgawi. Itu benar-benar raungan yang mengguncang surga. Meskipun Wang Tian Su tidak mengatakannya secara terperinci, namun jelas bahwa ia meminta sesuatu. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, suara gemuruh yang mirip dengan suara tanduk badak raungan surgawi terdengar dari jauh. Begitu suara itu memasuki telinganya, Wang Tian Su menjauhkan tanduk badak raungan surgawi dari mulutnya. Dia melihat sejauh yang dia bisa dan menunjuk ke suatu tempat yang jauh. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Zhang Fan, melihat ke arah jarinya, orang bisa melihat titik hitam kecil bergerak naik turun di laut yang berkilauan. Bahkan dengan penglihatan Zhang Fan, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kecepatan orang yang mendekat itu sangat cepat. Layaknya seekor kuda yang berlari sejauh seribu mil di padang rumput. Ombak yang tak henti-hentinya sama sekali tidak dapat menghalangi lajunya. Setelah beberapa saat, sebuah perahu kecil terlihat. Bentuknya sempit dan tajam. Bagian depannya terendam air, dan bagian belakangnya terangkat tinggi. Ia mampu melawan angin dan memecah ombak. Baru ketika dia sampai di tepi pantai dia memperlambat lajunya dan berjalan memutar. Bahan perahu kecil ini agak aneh. Warnanya hitam pekat dan berat, dan jelas terbuat dari kayu yang kokoh dan berat. Entah mengapa, perahu itu tampak hanyut dengan lincah di lautan luas ini. Bahkan saat ini, ketika berada di dalam kelompok karang terendam yang padat seperti bilah dan kapak tajam, perahu itu tidak ragu untuk berputar dan berputar bebas seperti ikan yang berenang saat ia mendekat dengan cepat. Pada saat ini, bagaimana mungkin Zhang Fan tidak mengerti bahwa pemandangan unik yang dibicarakan Wang Tian Su adalah perahu kecil ini. Seorang kultifator yang bermartabat harus mengandalkan perahu kecil untuk menyeberangi lautan. Sungguh aneh. Di tempat lain, kejadian ini mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup. Tepat saat senyum muncul di wajah Zhang Fan, suara naga biru datang dari laut di bawah. Tetapi jika kamu bersiul, apakah kamu bisa naik ke perahu? Itu jelas suara tukang perahu. Saat suara itu datang, perahu kecil di bawahnya langsung berputar horizontal dan berhenti di permukaan laut. Ketika suara tukang perahu terdengar, suaranya penuh energi. Bahkan gemuruh ombak tidak menutupinya. Kalau bukan karena fakta bahwa seseorang tidak dapat merasakan sedikitpun fluktuasi kekuatan spiritual di tubuhnya, orang akan mengira bahwa itu adalah seorang kultifator abadi yang melakukan ini. Dia adalah seorang pria tua. Pakaian linennya yang tipis terbuka, memperlihatkan kulitnya yang berwarna perunggu. Otot-ototnya kencang, dan dia tidak lebih lemah dari pria yang kuat. Jika bukan karena kulitnya yang sedikit kendur, orang tidak akan dapat mengatakan bahwa usianya sesuai dengan rambut dan janggutnya yang beruban. Kita harus pergi. Wang Tiansu berteriak ke arah dasar perahu. Kemudian, dengan lambayan tangannya, dia berseru, Saudara Zhang, ayo pergi. Sambil tersenyum dan mengangguk, Zhang Fan meraih peri moling yang masih asyik bermain, dan meletakkannya di bahunya. Kakinya tidak bergerak, tetapi tiba-tiba bergerak mendatar. Seolah-olah dia melompat dan terbang. Sebelum formasi yang melarang terbang sempat menunjukkan kekuatannya, dia sudah berdiri kokoh di atas perahu kecil itu. Wang Tiansu dan Wu Xia juga mengikuti dari belakang. Begitu kakinya mendarat, Zhang Fan merasa bahwa perahu kecil ini berbeda. Dia tidak dapat melihat detailnya dari atas, tetapi sekarang setelah dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa tidak ada apapun di bawah kakinya. Dia dapat melihat ombak yang bergulung-gulung dan ikan-ikan besar dan kecil yang saling mengejar. Itu seperti perahu tanpa dasar yang legendaris. Dia segera menyadari bahwa ini bukanlah perahu tanpa dasar. Itu hanyalah kristal transparan khusus yang tertanam di bawah kakinya, itulah sebabnya ada efek seperti itu. Dari fakta bahwa batu dan tanah yang dilemparkan Wang Tiansu ke dalam air tiba-tiba muncul dan melahap pusaran air, Zhang Fan tahu bahwa air laut luas tidak sesederhana itu. Belum lagi perahu yang dapat datang dan pergi dengan bebas di air seperti ini dan sangat cepat. Seperti yang diduga, perahu kecil ini menyimpan misterinya. Zhang Fan mengamati sejenak dan mengangkat kepalanya. Ia ingin bertanya kepada tukang perahu tentang hal itu, tetapi ia melihat bahwa tukang perahu tua itu juga menoleh ke belakang. Matanya cerah dan penuh ekspresi, seolah-olah ada ujung yang tajam di dalamnya. Hmm. Tukang perahu ini tidak sederhana. Begitu Zhang Fan memikirkannya, dia melihat bahwa ketajaman di mata tukang perahu itu menghilang. Itu digantikan oleh warna kuning gelap dan keruh, seperti orang tua biasa dengan mata tak bernyawa. Saat ini, Wang Tiansu sudah berdiri di sampingnya. Dia mengeluarkan batu spiritual dan menyerahkannya kepada tukang perahu. Dia berkata kepada tukang perahu, silakan, pulau laut luas. Baiklah, duduklah. Tukang perahu itu menjawab dengan samar. Dia mengambil batu spiritual dan melemparkannya ke dalam keranjang ikan di belakangnya. Zhang Fan bahkan melihat bahwa saat batu spiritual itu dilemparkan, seekor ikan melompat keluar dari keranjang seolah-olah terkena pukulan. Menarik. Zhang Fan menatap keranjang ikan itu sebentar. Tepat saat dia mengangkat kepalanya, dia mendengar suara angin pecah dari pantai di belakangnya. Kemudian, suara yang sangat manis datang dari jauh dan memasuki telinganya. Kakek tukang perahu, tunggu ke-er. Suaranya sangat manis, dan nadanya sangat tinggi. Suaranya berputar-putar di udara seolah ingin naik ke balok. Suaranya sangat manis. Hanya dengan mendengar suara ini, gambaran seorang gadis kecil yang lucu terlintas di benak seseorang. Ketika tukang perahu mendengar ini, dia bahkan tidak meminta pendapat Zhang Fan. Dia langsung memutar perahu kecil yang baru saja melaju dan berhenti tiba-tiba. Wajahnya yang keriput berseri-seri dengan senyum seperti bunga kerisan. Dia tampak sangat ramah, dan matanya tiba-tiba menjadi bersemangat seolah-olah dia sedang menunggu kakek cucunya. Jin ke-er, pelan-pelan saja. Kakek tukang perahu sudah menunggumu. Zhang Fan menoleh ke belakang untuk melihat sumber suara itu. Sosok yang bercampur dengan warna kuning angsa dan putih salju memasuki pandangannya. Gadis kecil itu tampak berusia 11 atau 12 tahun. Rambutnya disanggul dua, yang bergoyang mengikuti naik turunnya tubuhnya. Dia tampak lembut dan imut. Pakaian kuning angsanya berkibar-kibar seperti awan. Dan sesekali, pakaian itu menyentuh kulit gadis kecil itu dengan lembut dan putih, bahkan membuatnya sedikit merona. Gadis kecil itu tampak sangat manis. Wajahnya oval, alisnya halus, dan wajahnya sejelas lukisan. Ekspresinya lucu dan mengemaskan. Gadis manis yang bisa senang dan marah di waktu yang bersamaan. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya secara diam-diam. Gadis bernama Jin ke-er ini sangat imut, dia tidak kalah dengan lingar, yang telah mengikutinya dari luar negeri ke Kinzou dan dipercayakan kepada Bai Yi dari sekte pengendali roh. Jin ke-er jelas bukan berasal dari keluarga biasa. Hal ini dapat dilihat dari benda yang ditungganginya. Benar, dia tidak datang ke sini sendirian. Di bawahnya ada seekor serigala putih yang gagah perkasa seperti kuda yang berlari kencang. Pertama, dia berada di daratan. Setiap kali dia melangkah, batu-batu yang hancur berterbangan di bawah kakinya, seolah-olah itu bukan kaki yang terbuat dari daging dan darah. Kemudian, tanpa henti, dia berlari langsung ke laut dan terus berlari seolah-olah dia sedang terbang. Dia benar-benar berjalan di permukaan laut seolah-olah itu adalah tanah datar, seolah-olah yang ada di bawah kakinya bukanlah air laut yang lembut dan tak berdaya, tetapi es yang padat. Di belakang serigala putih itu, riak-riak seperti pusaran air muncul. Jarak antara bagian depan dan belakang setidaknya 30 hingga 50 kaki, dan semuanya adalah jejak kaki serigala putih. Bahkan jika serigala putih ini begitu luar biasa, Jin ke-er tampaknya masih belum merasa puas. Kakinya yang kecil, yang mengenakan sepatu bot kecil, terus menendang tubuh serigala itu. Dia berkata dengan genit, si putih kecil, mengapa kamu begitu lambat? Cepatlah, cepatlah. Wuh-uh-uh. Serigala putih itu merintih kesakitan, tetapi ia tidak punya pilihan selain menambah kecepatannya 30% lagi di bawah injakan tuan kecil itu. Keempat kakinya yang kuat dan panjang hampir berubah menjadi kabur. Ah! Gadis kecil itu jelas sangat puas dengan pengawasannya. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan kebetulan melihat wajah Sang Fan. Kemudian, sambil berteriak kaget, dia berdiri di atas tubuh serigala putih itu. Si putih kecil, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Jin K.R. jelas sudah terbiasa dengan ini. Dia berdiri dan tidak bergerak dari tubuh serigala putih itu. Dia sama sekali tidak peduli bahwa serigala putih itu berlari begitu cepat hingga mulutnya hampir berbusa. Dia terus-menerus menginjak kepalanya dan berteriak. Kali ini, tidak ada ekspresi puas di wajah mungilnya. Sebaliknya, air mata berkilauan di matanya, dan dia tampak seperti hendak menangis. Gadis kecil yang manis itu membuat penampilan yang menyedihkan, bahkan orang yang berhati batu pun akan tersentuh. Ada apa dengan dia? Zhang Fan dan yang lainnya baru saja merasakan keraguan di hati mereka ketika mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Seolah tak sanggup menahan laju serigala putih itu, Jin K.R. tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Ia mengabaikan segalanya dan melayang ke udara. Wuhuhuhuhu! Ini bukan langkah yang mudah, dan serigala putih itu hampir melangkah ke dalam air. Ia berjuang dengan susah payah, dan bulu putih di tubuhnya meregang, berubah menjadi pusaran air. Cahaya putih berkedip-kedip, dan ia berjuang keluar dengan susah payah. Ia menatap sosok kuning di mulutnya, dan matanya penuh dengan kepahitan. Terbang dilarang di laut yang luas. Bagaimana mungkin gadis kecil ini tidak tahu bahwa dia penduduk setempat? Tepat saat Zhang Fan hendak bergerak, dia melihat kekuatan spiritual di tubuh Jin K.R. tiba-tiba meletus. Saat dia melambaikan tangan putihnya yang lembut, kekuatan itu berubah menjadi kekuatan kuat yang melonjak di permukaan laut. Dengan sedikit kekuatan, dia melesat maju beberapa kaki, dan tidak jatuh secara langsung. Gadis kecil yang kuat. Naluri keibuan usia bangkit, dan dia tidak tahan melihat tindakan luar biasa gadis kecil itu. Sekarang setelah dia melihat tindakan luar biasa gadis kecil itu, dia berulang kali berseru kagum. Namun, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba menjadi serius. Gadis kecil ini tidak hanya kuat, dia juga hampir seperti monster. Pada saat itu, puncak kultivasi yang dia capai sebenarnya berada di alam pembentukan fondasi kesempurnaan agung. Dibandingkan dengan usianya, bisa dikatakan itu mengejutkan. Hem. Seketika Zhang Fan terbebas dari keterkejutan atas kultivasinya, karena ia menemukan sesuatu yang teramat aneh. Di udara, wajah Jin K.R. bengkak merah. Dia menggambar busur dan jatuh jauh. Sasarannya adalah tempat Zhang Fan berada. Pada saat yang sama, dia tidak menunjukkan ekspresi panik. Sebaliknya, ada kegembiraan yang tak terbatas di matanya, dan dia membuka lengannya lebar-lebar seolah-olah dia ingin memeluknya. Dia berteriak. Ayah. Di mata hitam pekat gadis kecil itu, ekspresi terkejut Zhang Fan langsung tercermin. 427. Ayah. Kata ini diteriakkan oleh suara lembut seorang gadis kecil, membuat Zhang Fan tertegun. Bahkan gerakan menghindarnya pun terhenti sejenak. Setelah bertahun-tahun mengalaminya, apa yang belum pernah dilihatnya. Melihat ekspresi gembira di wajah Jin K.R., matanya yang berkaca-kaca, dan ekspresi terkejutnya seolah-olah datang dari lubuk hatinya. Itu tidak bisa dipalsukan. Ayah. Zhang Fan pernah dipanggil Paman, kakak, tetapi dia tidak pernah dipanggil ayah. Dia terkejut dan hendak menyangkalnya ketika sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Saat ini, dia tidak menggunakan penampilan aslinya. Selama sebulan terakhir, selain beberapa saat ketika dia berhadapan dengan penjudi tua itu, dia selalu muncul di depan orang-orang dengan penampilan Core Formation Doppelganger. Lalu, suatu pemandangan tiba-tiba muncul di kedalaman ingatannya. Kamu, Ying Long. Seorang wanita imortal cultifator menutup mulutnya dengan tangannya. Matanya berbinar, penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tak terlukiskan. Junior salah mengira kamu orang lain. Senior, jangan tersinggung. Beberapa dekade yang lalu, sebelum inti emasnya terbentuk, dia pernah menggunakan Doppelganger pembentukan inti untuk mendirikan kios di kota Suan Berat untuk menjual pilroh. Saat itu, gadis yang muncul, meskipun dia hanya melihatnya sekilas, sekarang setelah dia memikirkannya, dia masih dapat dengan mudah mengingatnya. Tidak mungkin. Zhang Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mungkinkah dia telah bertemu dengan Doppelganger formasi inti, Ying Long, putrinya. Meskipun pikirannya bergerak sangat cepat, tetap saja ada jeda. Kali ini, dia tidak dapat menghindarinya. Tubuh mungil jin ke-er seperti burung layang-layang yang terbang ke hutan saat dia langsung melemparkan dirinya ke pelukannya. Segera setelah itu, seperti gurita, dia memeluknya rat-rat. Ada yang salah. Merasakan tubuh kecil lembut dalam pelukannya, Zhang Fan tiba-tiba tersadar. Ada yang salah. Gadis kecil dalam pelukannya, Jin Ke-er, tampak berusia paling banyak 10 tahun. Dia bahkan belum melewati ambang batas seorang gadis muda. Namun, dia telah memperoleh Core Formation Doppelganger hampir 40 tahun yang lalu. Jika dia benar-benar putri Ying Long, bagaimana mungkin dia masih gadis muda? Setelah Zhang Fan sadar, dia tidak langsung mendorong Jin Ke-er, juga tidak langsung menyangkalnya. Sebaliknya, dia mengingat keraguannya sebelumnya. Jin Ke hanyalah seorang gadis kecil yang masih remaja. Bagaimana mungkin dia memiliki kultivasi dari alam pembentukan fondasi sempurna dan hanya selangkah lagi dari alam pembentukan inti? Sepanjang sejarah, baik di zaman primordial Dao Abadi yang paling makmur, zaman kuno, atau zaman kehancuran saat ini, para jenius teratas semuanya adalah eksistensi mengerikan yang dapat mendominasi dunia di masa depan. Bagi mereka untuk mencapai level Jin Ke saat ini, mereka setidaknya berusia 20-an atau 30-an. Itu sudah menjadi batas manusia. Selama mereka masih manusia, mustahil untuk melampaui rekor ini. Di samping itu, gadis lain muncul di kepala Zhang Fan. Dia adalah seorang kultivator abadi bernama Boneka. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Zhang Fan masih dalam tahap awal tahap fondasi bangunan, dia sudah pernah bertemu orang seperti itu di luar negeri. Usianya jelas lebih dari 100 tahun, tetapi baik dari segi penampilan maupun mentalitasnya, dia masih seperti gadis kecil. Hal semacam ini mungkin tidak mustahil untuk diulang. Mungkin yang ada di depannya adalah kasus seperti itu. Pikiran-pikiran melintas di benak Zhang Fan satu persatu, tetapi Jin Ke juga tidak tinggal diam. Kepala kecilnya yang disisir menjadi dua sanggul terus menggesek dadanya. Dia tampak bertingkah genit, tetapi juga tampak mengeluh. Mulutnya juga berdengung seperti babi kecil, dan dia tampak cukup puas. Pada saat ini, serigala putih akhirnya muncul di air dengan lidahnya terjulur. Seberapa besarkah sebuah perahu kecil? Dengan adanya tukang perahu, Zhang Fan, dan Jin Ke yang seperti beban, perahu itu sudah penuh. Bagaimana mungkin ia bisa menampung serigala putih ini? Tanpa pilihan lain, ia hanya bisa meletakkan kaki depannya di sisi perahu dan menjulurkan lidahnya yang panjang. Pandangannya menyapu bola bali antara Zhang Fan dan Jin Ke dan ia memiringkan kepalanya, seolah-olah ia bingung oleh sesuatu. Ayah, aku sangat merindukan Ke Kenapa ayah baru kembali sekarang? Mungkin karena sudah cukup menggosokkan tubuhnya ke tubuh Zhang Fan, Jin Ke mengangkat kepala kecilnya dan menatap Zhang Fan. Lalu dia melengkungkan jari-jarinya dan menghitung, satu demi satu, dan bergumam, satu tahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun. Menjelang akhir, dua tangan saja tidak cukup. Mata besar Jin Ke tampak berputar-putar, dan dia dalam kekacauan. Entahlah, aku tidak tahu. Pokoknya, sudah bertahun-tahun lamanya. Jin Ke dengan putus asa menyerah menghitung, dan menjabat tangan Zhang Fan seraya berbicara dengan genit. Hem. Meskipun dia tidak menghitung sampai akhir, setidaknya sudah dua puluh hingga tiga puluh tahun, jauh melebihi usia yang ditunjukkan Jin Ke Er. Zhang Fan segera mengerti bahwa tebakannya sebelumnya benar. Seperti yang diharapkan, dia telah menemukan kasus khusus seperti itu. Ayah, mengapa ayah tidak mengatakan apapun? Apakah kamu tidak mengenali Ke Er? Melihat dia tidak memberikan reaksi apapun, suara Jin Ke Er yang cemas terdengar seperti terisak-isak. Ini. Zhang Fan ragu sejenak, lalu bertanya dengan lembut, Ke Er, apakah kamu tahu nama ayah? Untuk berjaga-jaga, dia masih ingin memastikan. Aku tidak tahu. Bukankah ayah adalah ayah? Jin Ke Er memiringkan kepalanya, dan berkata dengan percaya diri. Hem. Zhang Fan kehilangan kata-kata, dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Apakah ayah masih marah karena nama keluarga Ke Er adalah Jin? Ibu tidak mengizinkan Ke Er mengikuti nama keluarga ayah. Ke Er paling sayang ayah, nih, lihat. Mata Jin Ke Er berkaca-kaca, dan dia tampak sangat lemah. Dia menahan air matanya dengan kuat, lalu mengeluarkan pedang kecil yang masih hangat, dan menyerahkannya kepada Zhang Fan. Ayah, lihat, hadiah yang ayah berikan pada Ke Er masih ayah punya. Tanpa perlu menerimanya, hanya dengan sekali pandang, Zhang Fan tahu bahwa kali ini, dia dalam masalah besar. Itu adalah pedang kecil giyok berwarna kuning cerah. Itu hanya mainan, tetapi ukirannya agak indah, dan bahan giyoknya bahkan lebih luar biasa. Itu jelas merupakan bagian dari inti giyok dari sejenis giyok spiritual. Bahkan jika itu digunakan untuk membuat bejana, itu akan menjadi pemborosan harta surgawi, tetapi sekarang itu digunakan untuk membuat mainan. Melihat macan tutul melalui tabung, seseorang dapat melihat harapan yang luar biasa dan cinta yang mendalam. Ini bukan apa-apa, yang benar-benar menarik perhatian Zhang Fan adalah deretan kata yang terukir pada pedang giyok kecil itu. Untuk putriku tersayang, ke R. Ayah, setuju. Setuju. Senyum getir muncul di wajah Zhang Fan. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa melarikan diri. Dia telah menghancurkan jiwa ayahnya, dan merasuki tubuhnya, yang juga berarti bahwa dia telah menanggung karmanya. Bahkan jika dia tidak membicarakan hal-hal misterius ini, hanya berdasarkan fakta bahwa seorang gadis semanis itu telah menderita rasa sakit karena kehilangan ayahnya karena dia, bagaimana dia bisa tega mengatakan kebenaran atau menolak dengan kecam. Sekalipun Zhang Fan berhati batu, dia tidak dapat melakukannya. Dia menekuk lengannya dengan susah payah, lalu menepuk bahu Jin K.R. yang lembut, lalu menyunggingkan senyum. Seolah-olah dia telah menerima dorongan, Jin K.R. tersenyum cerah. Dia dengan santai mengangkat serigala putih itu di lehernya, dan membawanya ke depan Zhang Fan. Dia berkata dengan suara yang manis, Ayah, lihat, ini serigala putih kecil itu. Lihat betapa besarnya dia telah tumbuh. Serigala putih kecil. Melihat binatang besar yang setinggi manusia itu, bahkan jika ia tidak berdiri dengan kaki belakangnya, ia tidak dapat mengaitkannya dengan kata, kecil. Ayah, lihat, lihat. Jin K.R. membuka bulu serigala putih kecil itu, dan memperlihatkan kerah tembaga. Dia kemudian menunjuk pada deretan kata-kata kecil yang bengkok di atasnya, Ayah, ini adalah kata-kata yang kau ucapkan saat itu. K.R. mengukirnya. Zhang Fan melirik, dan melihat bahwa di kerah tembaga itu, ada enam kata sederhana, masing-masing diukir dengan cara yang mengancam, dan hampir tidak dapat dikenali. Setelah lama berusaha, dia akhirnya menemukan bahwa itu adalah kata-kata serigala putih kecil, tidak dapat dijinakan. Jin K.R. dapat mengingat kata-kata yang tidak berarti itu. Dari sini, orang dapat melihat posisi Ying Long di dalam hatinya. Sambil mendesah, Zhang Fan tidak tahu harus berkata apa sejenak. Dalam hidupnya, dia telah membunuh banyak orang, tetapi kali ini, hatinya tiba-tiba melunak. Meskipun dia tidak merasa menyesal, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir untuk menebusnya. Setidaknya, dia pasti tidak bisa melakukan sesuatu seperti mengungkap kebenaran dengan kejam. Tepat saat dia akan menghadapinya dan untuk sementara berperan sebagai seorang ayah, Jin K.R. tiba-tiba berteriak kaget. Tangan kecilnya terulur, dan dari suatu tempat di bulu tebal serigala putih kecil itu, dia mengeluarkan sebuah bungkusan kertas yang diminyaki dan menyerahkannya kepada tukang perahu yang telah berdiri di samping dan menatap mereka. Kakek tukang perahu, ini dipanggang oleh K.R. Coba lihat dan lihat apakah rasanya enak. Tatapan mata si tukang perahu yang tadinya agak waspada langsung melembut. Ia tersenyum dan membuka bungkusan kertas itu, tetapi isinya adalah kaki belakang binatang buas yang terbakar. Pokoknya, sekali lihat saja, selera makannya langsung hilang. Namun, si tukang perahu sama sekali tidak membencinya. Tanpa berpikir panjang, ia menyobek sepotong dan mengunyahnya, sambil memujinya berulang kali. Zhang Fan dan yang lainnya saling memandang. Melihat kaki belakang yang terbakar di satu sisi dan masih meneteskan darah di sisi lainnya, itu tidak ada hubungannya dengan kata, baik. Tak lama kemudian, mereka merasakan kecepatan berpikir gadis kecil itu. Sesaat, dia masih tersenyum melihat tukang perahu yang sedang memakan daging. Sesaat kemudian, perhatiannya terfokus pada Perimoling yang berdiri di bahu Zhang Fan. Wow! Ayah, apakah ini burung api emas yang ingin ayah tangkap? Jelek sekali! Karak! Perimoling awalnya menatap gadis kecil itu dengan rasa ingin tahu. Ketika mendengar ini, dia langsung menjerit aneh. Dia melangkah maju dengan marah, menghindari tangan gadis kecil yang menyentuhnya. Dia menghindar ke samping dan tidak lagi memperhatikannya. Hem, burung api emas. Ketertarikan Zhang Fan langsung tergugah. Selain gagak emas berkaki tiga, ada jenis burung api emas lainnya. Atau, ke R, apakah kamu tahu jenis burung api itu? Zhang Fan bertanya dengan cepat. Aku tidak tahu. Dia memiringkan kepalanya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, tampak sangat imut. Apa itu? Zhang Fan kembali terdiam, jika dia tahu, mengapa dia bertanya. Saat dia tengah memikirkan cara mengatasinya, beberapa panggilan tiba-tiba datang dari jauh. Putri KR, Putri KR. Aduh. Jin KR berseru. Alisnya yang halus berkerut, dan mulutnya yang kecil mengerucut. Wajahnya penuh dengan keengganan. Ibu mengirim seseorang untuk menangkap ke R lagi. Baru saja keluar. Dia menghitung dengan jarinya untuk waktu yang lama, tetapi tetap tidak bisa menghitung. Dia begitu marah sehingga dia menari dengan gembira. Diiringi rengekan serigala putih kecil, dia mengeluarkan beberapa ikat bulu putih. Ayah, KR akan kembali. Sambil memainkan ujung bajunya, Jin KR berkata dengan nada sedih. Ketika Zhang Fan mendengar ini, dia langsung menghela napas lega. Dia masih tidak tahu bagaimana menghadapinya, tetapi itu sudah tepat. Ayah, kamu harus datang ke istana untuk menemukan KR. Saat mereka tengah berbincang-bincang, dua sosok cantik muncul dari air dan memasuki pandangan mereka. 428 Dua sosok indah membelah air dan menerobos ombak, segera mendekat. Mereka adalah dua gadis berpakaian hijau, yang satu sedikit lebih tua dan tampak berusia 30-an, sementara yang lain jauh lebih muda. Wajahnya kekanak-kanakan dan dia hanya sedikit lebih tua dari Jin KR. Keduanya terbang, satu di depan dan satu di belakang. Dari kejauhan, mereka berdua tampak seperti peri yang berjalan di permukaan laut. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, ternyata bukan itu yang terjadi. Di bawah kaki mereka, ada benda yang menopang mereka. Benda di bawah kaki mereka seperti perahu yang dinaiki Zhang Fan, tetapi telah menyusut berkali-kali. Kedua ujungnya melengkung ke atas, dan lebarnya hanya dua lengan. Itu adalah artefak yang tampak seperti papan luncur. Kedua wanita itu menginjak alat ajaib yang menyerupai papan luncur itu, dan segera mendekatinya. Mereka berhenti 10 kaki darinya, menundukkan kepala, dan berkata, Putri ke, R, cepatlah kembali bersama kami. Nyonya istana sedang marah. Ah! Jin Ke R tanpa sadar menempelkan kepalan tangannya yang kecil di depan mulutnya, seolah-olah dia sangat takut. Tubuhnya meremas ke dalam pelukan Zhang Fan. Kedua gadis berpakaian hijau itu awalnya menatap lurus ke depan, seolah-olah mata mereka tertuju ke atas kepala mereka. Mereka bahkan tidak melihat ke arah Zhang Fan dan yang lainnya. Sekarang setelah mereka melihat tindakan Jin Ke R, mereka menatap avatar core formation dengan keheranan yang tak tertandingi. Dalam sepersekian detik, ekspresi keduanya berubah tiba-tiba. Yang lebih muda sedikit lebih baik. Rasa ingin tahunya diwarnai dengan rasa hormat, seolah-olah dia adalah seorang pelayan yang sudah lama tidak bertemu tuannya. Itu masih dianggap normal. Yang lebih tua berbeda. Pada saat itu, dia seperti ditusuk oleh pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya. Semua pori-pori di tubuhnya tampak mengecil, rambutnya berdiri tegak, dan wajahnya dipenuhi kengerian. Hem! Zhang Fan mengernyitkan alisnya dan menoleh. Kini, kedua gadis berpakaian hijau itu menundukkan kepala, tak berani menatapnya. Seolah-olah mereka tidak sedang menghadapi tuan mereka, melainkan seekor harimau pemakan manusia. Sekarang, Zhang Fan sedikit mengerti. Ying Long pasti sangat tegas saat masih hidup. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap seperti ini. Reaksi pelayan yang lebih muda itu lembut. Lagi pula, dia hanya melihat potret dan mendengar rumor. Lagi pula, dia tidak mengalaminya sendiri. Gadis berusia tiga puluhan itu berbeda. Dia mungkin pernah berinteraksi dengan Ying Long saat dia masih hidup. Zhang Fan tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Setelah memperhatikannya, itu sudah cukup. Dia dengan lembut mendorong Jin K.R. menjauh dan berkata dengan lembut, Kembalilah. Aku, aku akan pergi menemuimu. Setelah terdiam sejenak, dia masih tidak bisa mengucapkan kata, Ayah. Baiklah, Jin K.R. sangat gugup. Dia bahkan tidak menyadari masalah dengan cara dia disapa. Dia menganggup dengan serius dan berkata, Baiklah, K.R. sedang menunggu Ayah di istana. Kamu harus datang. Segera setelah itu, atas desakan kedua pembantu, gadis kecil itu tidak punya pilihan selain menunggangi serigala putih kecil itu. Dia menendangnya dengan keras dengan tumit sepatu bot kecilnya sambil menarik bulu serigala putih kecil itu. Dia tidak lupa berbalik dan melambaikan tangan kecilnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Di tengah rengekan serigala putih kecil, Jin K.R. dan dua orang lainnya perlahan-lahan menaiki ombak ke kejauhan. Setelah beberapa saat, hanya tiga titik hitam kecil yang tersisa dalam penglihatan mereka. Setelah melihat mereka pergi, Zhang Fan perlahan menarik pandangannya. Dia melirik ke arah tukang perahu dan berkata, ayo pergi. Perahu kecil itu mengembangkan layar awannya dan secara bertahap mendekati garis benua di langit. Angin laut membelai wajah mereka. Ombak naik turun, menghantam sisi perahu. Terbenam dalam pesona laut, Zhang Fan menoleh dan melirik Wang Tiansu. Wang Tiansu awalnya terkejut, lalu bereaksi. Dia merentangkan tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu juga tidak tahu. Zhang Fan bertanya sambil mengerutkan kening. Jelaslah bahwa Jin Ke R adalah seorang kultifator lokal laut luas. Entah karena keakrabannya dengan tukang perahu atau makna dibalik kata-katanya, semuanya sama saja. Dia juga sangat unik. Bagaimana mungkin Wang Tiansu tidak mengenalinya? Melihat tidak mendapat jawaban dari Wang Tiansu, Zhang Fan hendak bertanya kepada tukang perahu ketika Wu Xia bertepuk tangan dan berseru. Sekarang aku ingat. Hem, beri tahu saya. Ekspresi Zhang Fan berubah dan dia berkata dengan suara rendah. Istana air ilahi, ubur-ubur Yin Heng. Jin Ke R seharusnya adalah putri dari ubur-ubur Yin Heng, salah satu legenda. Tuan Muda, apakah Anda ingat? Wu Xia berkata, mungkin, tetapi dari nadanya, jelas bahwa dia telah mengonfirmasinya. Nada suaranya juga mengandung rasa penyesalan yang tak tersamar. Mendengar ini, Wang Tiansu juga bereaksi dan berkata dengan tersadar, jadi itu putrinya. Aku ingat sekarang. Kakak Zhang, maafkan aku. Aku sudah lama tidak di rumah sehingga aku lupa. Kemudian dia memberi tahu Wang Tiansu tentang apa yang dia ketahui tentang Istana Air Ilahi dan Jin Ke R. Istana Air Ilahi terletak di sebuah pulau kecil di dekat perairan kota Laut Luas. Tidak ada yang istimewa dari pulau itu sendiri, tetapi karena Istana Air Ilahi, pulau itu juga disebut Pulau Air Ilahi. Penguasa Istana Air Ilahi, Ubur-ubur Yin Heng, adalah seorang kultifator di tahap tengah formasi inti seratus tahun yang lalu. Dia tidak muncul di depan umum selama bertahun-tahun, jadi kultifasinya yang sebenarnya tidak diketahui. Namun, meskipun dia tidak meningkat dalam seratus tahun ini, tidak ada yang berani meremehkannya. Alasan dia bisa disebut ahli langka di perairan kota Laut Luas adalah karena dia memiliki harta karun yang unik, yang juga merupakan harta karun Istana Air Ilahi. Mata Air Hujan Beku Salju turun dari langit, tetapi berubah menjadi hujan dan membeku saat bersentuhan. Inilah musim semi-hujan beku. Mata Air Hujan Beku adalah objek alami yang tidak dapat dimurnikan oleh manusia. Itu benar-benar satu-satunya mata air di dunia. Harta karun ini juga merupakan asal mula Istana Air Ilahi dan gelar ubur-ubur Yin Heng. Dikatakan bahwa ketika harta karun ajaib ini digunakan, kekuatannya sangat mengerikan. Di bawah tahap Naschen Sol, hanya sedikit yang bisa menahannya. Itu juga karena harta karun ini bahwa Palace Lord sebelumnya dari Divine Water Palace semuanya adalah ahli top dalam tahap Core Formation. Harta karun yang begitu terkenal seharusnya sudah lama didambakan oleh orang lain. Namun, harta karun ini hanya dapat digunakan bersama dengan metode kultifasi unik Istana Air Ilahi, Mantra Hati Hujan Beku. Jadi, meskipun banyak yang menginginkannya, mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukannya tidak akan beralih ke metode kultifasi lain hanya karena harta karun. Mereka yang memiliki ide ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Istana Air Ilahi. Sejak didirikan, kota ini telah mengalami banyak badai. Meskipun tidak sekuat itu, kota ini tidak pernah terguncang oleh badai. Perbuatan ahli seperti itu tentu saja tersebar luas. Konon, puluhan tahun yang lalu, ia menjadi sahabat dao dengan seorang kultifator asing dan memiliki seorang putri. Itu adalah Jin K.R. Anehnya, Jin K.R. tidak mengambil nama marga ibunya, Yin, atau nama marga ayahnya. Sebaliknya, ia mengambil nama marga, Jin. Konon, karena hal ini, para pengikut tau bertengkar tanpa henti dan bahkan sampai berkelahi. Kisah ini tersebar luas di kalangan para kultifator rantai pulau laut luas dan menjadi bahan tertawaan. Kemudian, entah mengapa, Yin Hang dan istrinya tampak bertengkar tanpa henti dan lalai merawatnya. Jin K.R., yang masih gadis kecil, benar-benar menelan air ilahi hujan beku. Sejak saat itu, tubuhnya terluka parah. Baik tubuh maupun kepribadiannya tetap seperti saat itu dan dia tidak bisa lagi tumbuh dewasa. Yang disebut air ilahi hujan beku adalah benda suci yang hanya menghasilkan satu tetes setiap 500 tahun dalam harta karun unik yang dikenal sebagai mata air hujan beku. Itu sangat membantu untuk mengolah mantra hati hujan beku, tetapi bahkan Yin Heng Si ubur-ubur tidak berani menelannya secara langsung, apalagi seorang gadis kecil. Sudah merupakan keberuntungan bahwa dia tidak mati di tempat. Setelah kejadian ini, pulau air suci yang telah bertengkar tanpa henti karena perselisihan antara Yin Heng dan istrinya akhirnya menjadi tenang. Tidak lama kemudian, pendamping Yin Heng meninggalkan lautan luas dan menghilang tanpa jejak. Beberapa orang mengatakan bahwa dia tidak tahan lagi hidup berdampingan dengan Yin Heng Si Ubur-ubur, sementara yang lain mengatakan bahwa dia sedang mencari obat untuk putrinya yang berharga. Ada berbagai macam rumor. Berdasarkan apa yang diketahui Zhang Fan, teori kedua lebih dapat diandalkan. Namun, tidak peduli mengapa Ying Long pergi saat itu, itu tidak lagi penting. Pada titik ini, tidak ada keraguan tentang identitas Ying Long. Dia memang pendamping Dao Ubur-ubur Yin Heng saat itu. Saat itu, Ying Long seharusnya pergi jauh untuk mencari sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah putrinya yang berharga. Kemungkinan terbesarnya adalah dia mencari burung api emas yang dibicarakan Jin Ke'er. Siapa yang mengira bahwa dia akan mati di negeri asing dan menguntungkan Zhang Fan? Dia tidak hanya memiliki seorang putri yang murahan, tetapi dia juga memiliki pendamping Dao yang murahan. Karma yang ditinggalkan oleh klon ini benar-benar berat. Lalu, siapakah wanita yang mengenalinya di kota Suan Berat saat itu? Hubungan macam apa yang dia miliki dengan Ying Long? Sungguh misteri. Zhang Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Setelah berpikir sejenak, dia mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Setelah kejadian ini, dia tidak tahu apakah dia akan berinteraksi lagi dengan mereka, jadi dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Dia hanya akan beradaptasi dengan situasi ketika saatnya tiba. Tepat saat ia mengambil keputusan, kakinya berhenti, dan perahunya perlahan melambat. Sejauh mata memandang, sebuah pulau besar seukuran benua muncul di depannya. Di kejauhan, tembok kota Fassi tampak seperti gunung besar. Tembok itu megah dan megah, memenuhi separuh penglihatannya. Tanpa disadari, perahu itu menyeberangi lautan dan benar-benar tiba di pulau laut luas. Ledakan. Pergerakan perahu tiba-tiba melambat saat perlahan menerobos ombak dan mendekati pantai. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya menyadari bahwa ada beberapa perahu lagi yang mendekat dari samping, dan perahu-perahu itu kurang lebih dipenuhi oleh para pembudidaya. Anehnya, perahu-perahu itu tidak langsung mendekat, seolah-olah memberi ruang bagi perahu Zhang Fan. Sebagian besar dari mereka berlayar ke tempat berlabuh lain atau berbaris di belakang. Pada saat yang sama, semua pemilik perahu di atas perahu menganggup kepada tukang perahu di atas perahu Zhang Fan. Ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Sejauh mata memandang, dari tempat di depannya hingga ke kaki kota laut luas, dari waktu ke waktu, ia dapat melihat para pembudidaya berpasangan dan bertiga. Ada aliran orang yang datang dan pergi tanpa henti, menunjukkan keadaan yang berkembang pesat. Kalau dipikir-pikir sekarang, kota itu benar-benar punya penampilan seperti kota penting di Central Plains. Ketiganya berjalan perlahan, saat mereka baru berjalan beberapa langkah, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di telinga Zhang Fan. Anak Yinglong, dengarkanlah nasihat orang tua ini. Hmm. Zhang Fan tiba-tiba berhenti, dan Wang Tian Su yang berada di samping bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Zhang, ada apa? Tidak ada apa-apa. Zhang Fan menggelengkan kepalanya, bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, dan terus melangkah maju. Baru saja, suara itu langsung masuk ke telinganya menggunakan indera ketuhanannya. Tentu saja, Wang Tian Su tidak dapat mendengarnya. Yang membuatnya kehilangan ketenangannya bukanlah metode penyampaian atau isi suara, melainkan pemilik suara itu. Sang Tukang Perahu Orang yang berbicara itu sebenarnya adalah Kasim Tua yang rendah hati, yang telah lama bertekad tidak memiliki kultivasi apapun dalam tubuhnya. Sambil memiringkan kepalanya sedikit, dia melihat bahwa perahu kecil itu sudah jauh dari pantai. Hanya suara yang jauh dan tua yang sekali lagi memasuki telinganya. Cinta yang mendalam tidak bertahan lama, kekuatan yang berlebihan mendatangkan kehinaan. Jaga dirimu. Lambat laun ia menjauh dan akhirnya menghilang. 429 Cinta yang mendalam tidak bertahan lama, terlalu kuat untuk dipermalukan. Zhang Fan bergumam dan mengulanginya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksud lelaki tua itu, dia merasa itu agak tepat. Peristiwa antara ubur-ubur Yin Heng dan Ying Long, tragedi yang menimpa Jin Ke R, dan kematian Ying Long semuanya terkait erat dengan kata-kata sederhana ini. Jika kalimat ini diucapkan tanpa alasan, dia hanya akan memperhatikannya sesaat sebelum menghilang tanpa jejak. Namun, transmisi suara tuan-tuan sendiri membuatnya lebih memperhatikannya. Dia merenung sejenak, sambil berjalan bersama Wang Tian Su dan dua orang lainnya, dia mengirimkan transmisi suara dalam benaknya. Apa kabar, tetuaku? Zhang Fan tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang memeriksa kasim tua itu. Penganut tahu ku pasti tidak akan mengabaikannya juga. Meskipun dia lebih banyak diam, dia memiliki pandangan yang jelas tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia luar. Dalam hal kehati-hatian, dia jelas tidak kalah dengan Zhang Fan. Sama seperti kamu. Seperti yang diharapkan, suara kuda oyster dengar olehnya. Kebingungan dalam suaranya terlihat jelas. Penatu aku, kamu juga tidak bisa mendeteksinya. Kali ini Zhang Fan benar-benar ketakutan. Tidak aneh jika dia satu-satunya yang tidak bisa mendeteksinya. Lagi pula, dia hanya memiliki kultivasi core formation tahap awal. Meskipun indera spiritualnya tidak kalah dengan sebagian besar kultivator core formation tahap akhir, tidak aneh jika indera spiritualnya terkadang lebih unggul. Akan tetapi, jika ada seorang ahli dengan tingkat kultivasi lebih tinggi dan menguasai beberapa teknik penyembunyian dan penyembunyian, mereka mungkin dapat menipunya. Ku Daois berbeda. Jika dia tidak dapat mendeteksinya dengan indera spiritual Naschen Sol tahap akhir, ada masalah besar. Pembentukan jiwa, harta dharma, teknik rahasia. Hanya ada tiga kemungkinan ini. Entah tingkat kultivasi orang itu lebih tinggi dari Ku Daois dan dia adalah seorang kultivator formasi jiwa secara langsung, atau orang itu memiliki harta dharma khusus atau teknik yang sangat aneh. Semua ini adalah kemungkinan. Bagaimana saya tahu, orang tua ini bukan serangga di perutnya. Tidakkah aku akan tahu kapan aku akan mengujinya saat aku melihatnya nanti? Kata Taois ku dengan kesal. Dia jelas merasa sangat malu karena tidak bisa mendeteksi penyembunyian orang ini. Zhang Fan tersenyum kecut karena jengkel dan mengucapkan kalimat terakhirnya. Lelucon macam apa ini? Menguji seseorang yang mungkin seorang kultivator formasi jiwa. Tidak akan terlambat untuk menunggu delapan atau sembilan ratus tahun lagi. TDK terduga. Xiao Chen menghela nafas. Sebagai kesimpulan, dia mengesampingkan dulu masalah Kasim tua itu. Mereka tidak berbicara sepanjang jalan. Semakin jauh mereka melangkah maju, semakin banyak kultivator yang mereka temui di depan. Kota Oceanik jelas tidak membatasi pergerakan kultivator di luar kota, jadi mereka melihat beberapa medan pertempuran kultivator di sepanjang jalan, dan mereka tampaknya tidak begitu damai. Akan tetapi, betapapun kacaunya keadaan, mereka bertiga tidak dapat disalahkan. Siapapun yang memiliki sedikit wawasan tidak akan menemukan masalah dengan Grandmaster formasi inti. Empat jam kemudian, gerbang kota Fas si Siti samar-samar terlihat. Dari kejauhan Zhang Fan tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk bertanya kepada Wang Tian Su, Saudara Tian Su, apakah Anda tahu di mana klan Li? Aku tahu. Wang Tian Su mengangguk. Dia tentu tahu. Hanya dari fakta bahwa Li Zi selalu berada di sisinya, dia tahu bahwa hubungan Li Zi dengan klan Li sama sekali tidak dangkal. Saudara Zhang, apakah kamu akan pergi sekarang? Mengapa Anda tidak datang ke klan Wang saya untuk beristirahat selama beberapa hari dan membersihkan debu dari perjalanan? Biarkan saya melakukan tugas saya sebagai tuan rumah. Saat mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Wang Tian Su tampak tulus dan enggan, tanpa sedikitpun tanda-tanda kemunafikan. Sambil menatapnya, Zhang Fan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, pertama-tama aku akan memenuhi janji antara Li Chun dan Li Zi. Tidak akan terlambat untuk memunjungimu setelah itu. Saudara Zhang adalah orang yang selalu menepati janjinya, saya mengagumi Anda. Wang Tian Su memuji, lalu mengeluarkan gulungan diok dari kantong Qian Kun dan menyerahkannya, sambil berkata, ini adalah lokasi klan Li. Jaraknya sekitar 800 mil dari sini. Dia sudah menyiapkan segalanya, seperti yang diharapkan dari manajer perusahaan perdagangan, selain perilaku kutubukunya yang kadang-kadang, dia cukup teliti. Sambil tersenyum tipis, Zhang Fan menerima gulungan diok itu, melihatnya sekilas, dan mengingat lokasinya. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan berkata, tidak akan ada bahaya dalam perjalanan selanjutnya. Saudaraku, kamu bisa pergi sendiri. Aku pamit dulu. Peri Moling terbang tinggi ke langit, tubuhnya bergetar, dan mengeluarkan suara gagak. Ia mengabaikan formasi yang melarang terbang dan tiba-tiba mengembang, kembali ke tubuhnya yang sangat besar yang tingginya beberapa meter. Zhang Fan melangkah maju dan menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berdiri di belakang Peri Moling. Saudara Tian Su, kita akan bertemu lagi. Saya pasti akan mengunjungi Anda di masa mendatang. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya, tetapi ketika kata terakhir memasuki telinganya, kata itu berubah menjadi pelangi dan menghilang dalam sekejap mata, hanya menyisakan gema yang tersisa. Tian Su menyambut saudara Zhang dengan tangan terbuka dan menyambut Anda. Wang Tian Su mengumpulkan kekuatannya dan mengirimkan suaranya ke tempat yang jauh, tetapi dia tidak tahu apakah Zhang Fan yang menghilang dalam sekejap mata mendengarnya atau tidak. Menatap pelangi yang menghilang di Cakrawala, secercah kekecewaan melintas di wajahnya. Tuan Muda, Tuan Muda, ada apa? Wu Xia dengan cemas menjabat lengannya dan bertanya dengan lembut. Tidak ada apa-apa. Wang Tian Su melambaikan tangannya dan menatap tembok kota tinggi yang tidak jauh dari sana. Semangat heroik bangkit dalam dadanya, dan dia dengan bangga berkata, Wu Xia, ayo masuk ke kota. Saya ingin melihat saudara mana yang hilang. Sang Tuan dan pembantu mengikuti arus orang-orang dan menghilang di gerbang kota yang teramat luas. Peri Moling merentangkan sayapnya yang panjangnya beberapa meter, bagaikan dua pisau panjang pemotong kuda, dan suara siulannya membelah langit. Sesekali, bulu ekor emas berkibar di punggungnya, lalu pelangi melintasi puluhan mil. Mengejar angin dan mengejar bulan tidak cukup untuk menggambarkannya. Pada awalnya, masih banyak kultifator di bawah yang bersikap hormat dan penuh rasa iri. Lagi pula, dalam jarak 2000 mil dari kota laut luas, mereka yang bisa terbang semuanya nanti. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Ratusan mil jauhnya, tatapan seperti ini tidak bisa lagi terlihat. Di bawah sana sunyi, dan sesekali satu atau dua binatang buas yang lemah dapat terlihat. Itu sudah jauh dari hirup pikup kota laut luas. Wilayah klan Li ternyata sangat terpencil. Klon formasi inti Zhang Fan berdiri di belakang peri Moling dan melihat ke bawah. Melihat lingkungan sekitarnya semakin sunyi, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Ketika mendengar Wang Tian Su menyebutkan tanah seluas 800 mil, dia tidak merasakan apa-apa. Namun, jika dilihat sekarang, tempat ini begitu sunyi sehingga jelas bukan tempat yang baik. Bagi klan Li untuk memilih tempat ini sebagai wilayah klan mereka, itu dapat dianggap telah menurun sampai batas tertentu. Tampaknya ketika leluhur Neter ke-9 merebut cincin bumi, kerusakan yang dialami klan Li jauh lebih serius daripada yang dibayangkannya. Tidak heran Li Chun dan yang lainnya begitu terikat padanya. Maknanya mungkin tidak hanya untuk cincin bumi itu sendiri, tetapi juga untuk kenangan tahun-tahun gemilang di masa lalu. Sekarang klan Li telah jatuh sedemikian rupa, apakah masih ada orang yang menginginkannya. Dari luka-luka yang dialami Lizzy hingga kepercayaan yang diberikan Lizzy sebelum kematiannya, dapat diketahui bahwa klan Li pasti sudah mengalami masalah. Namun, jika berbicara secara realistis, klan yang sedang merosot seperti itu bahkan tidak memiliki nilai bagi orang-orang yang mencari masalah dengan mereka, jadi mengapa bisa seperti ini? Zhang Fan awalnya mengira bahwa pikirannya sebelum datang ke sini sedikit salah. Mungkin tidak terjadi apa-apa pada klan Li, dan itu hanya kepekaan Lizzy. Namun pikiran ini hancur tanpa jejak saat perlahan-lahan mendekati tempat yang ditandai pada lembaran Giyok yang diberikan kepadanya oleh Wang Tian Su. Dinding yang rusak, dinding yang bobrok, pemandangan yang menyedihkan, itulah pemandangan yang tampak di hadapan Zhang Fan. Lingkungan di sekitarnya kosong, tanpa gunung, air, atau rumah, hanya bangunan seperti kastil yang berdiri mengjulang tinggi. Dalam keadaan seperti ini, selain wilayah klan Li, tidak ada kemungkinan lain di reruntuhan di hadapannya. Aku datang terlambat. Ekspresi Zhang Fan tampak berat saat dia mendesah. Dia melesat di atas istana, dan indera ketuhanannya tersapu, mengamati situasi terperinci di bawah sana. Hal pertama yang terlihat olehnya adalah sebuah lubang besar. Lubang ini berada di puncak kastil, dan lubang besar yang tiba-tiba muncul itu tidak diragukan lagi memperlihatkan situasi di dalam kastil. Itu sebenarnya adalah seluruh kubah kastil yang terbalik dalam sekejap, memperlihatkan sepenuhnya situasi di dalamnya. Di suatu tempat yang berjarak satu kilometer dari kastil, hamparan batu pecah yang luas menutupi tanah. Kemunculan batu-batu pecah ini didataran di semua sisi tampak sangat tiba-tiba. Dengan pandangan sekilas, orang bisa melihat bahwa tidak ada jejak pengolahan buatan pada batu-batu yang hancur itu. Kemungkinan besar, kubah kastil itu telah lenyap tanpa jejak. Untuk dapat meledakan seluruh kubah yang terbang sejauh satu kilometer hanya dengan satu tarikan napas, kekuatan tersebut mungkin tidak kalah dengan seorang kultifator formasi inti. Belum lagi yang lainnya, hanya kultifator formasi inti ini saja sudah cukup untuk memusnahkan klan yang hancur seperti klan Li. Metode lawan jelas tidak terbatas pada ini saja. Indra ketuhanannya tersapu, dan banyak detail yang diperhatikan oleh Zhang Fan. Pertama, dinding dalam dan luar kastil, lalu keempat sisi tanah. Ada berbagai macam aura sisa dari berbagai alat sihir dan metode kultifasi, yang tidak teratur dan tidak teratur. Jelas, pada saat itu, mungkin ada banyak orang yang bekerja sama untuk dapat mencapai hal ini. Dan semua jejak ini berhenti dalam radius satu kilometer dari kastil. Jelas, dari awal hingga akhir, tidak peduli apakah itu bertarung atau melarikan diri, tidak ada seorang pun dari klan Li yang mampu melarikan diri dari jarak ini. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlihat jelas. Tragedi pemusnahan klan sudah jelas. Klan Li ini, entah mengapa, benar-benar dimusnahkan. Terlebih lagi, itu seperti menyembeli ayam dengan pisau jagal. Bencana pemusnahan mungkin tidak akan pernah tanpa cedera. Saudara Licun, aku khawatir aku tidak akan bisa memenuhi permintaan terakhirmu. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Melihat situasinya, mungkin tidak ada satu orang pun yang masih hidup. Bagaimana dia bisa membalas budi ini? Tragedi ini mungkin terjadi setidaknya beberapa bulan yang lalu. Meskipun masih ada beberapa jejak kekuatan spiritual yang tertinggal di reruntuhan, bagaimanapun juga, itu sudah lama sekali. Selain itu, dia bukan penduduk asli lautan luas, jadi sangat sulit untuk menyelidikinya. Itu adalah tugas yang mustahil. Lupakan saja, itu kehendak surga. Zhang Fan menghela nafas. Tepat saat dia hendak memanggil Peri Moling dan meninggalkan tempat ini, dia mendonga dan melihat Peri Moling melayang di kejauhan, seolah-olah ada sesuatu di bawah yang menarik perhatiannya. Hem. Indra keilahiannya yang kuat tiba-tiba meledak, dan bagaikan gelombang dahsyat, langsung memancar ke arah itu. Seketika alisnya berkedut, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Tidak perlu usaha apapun untuk mendapatkannya. Ia benar-benar datang sendiri kepadaku. Disanalah seorang laki-laki dan seekor binatang memasuki jangkauan indera keilahiannya. 430. Seorang pria dan seekor binatang mendekat dengan hati-hati, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah memasuki jangkauan indera kedewaan Zhang Fan. Tidak butuh usaha apapun untuk menemukannya. Ia benar-benar datang sendiri kepadaku. Zhang Fan mengamati sejenak, tersenyum, dan bersiul. Peri Moling telah berada di sisinya sejak dia masih kecil, jadi ketika mendengar suara itu, dia langsung mengerti apa yang dimaksudnya. Dia berbalik dan menukik ke bawah. Di padang gurun di kejauhan, seorang kultifator setengah baya bertubuh sedang, yang tampak sederhana dan jujur, sedang duduk di atas kuda berbentuk aneh. Dia mengendalikan kecepatan kuda dan perlahan mendekati reruntuhan keluar gali. Penampilan kultifator setengah baya ini tidak terlalu mengagumkan. Kecuali sepasang mata kecil seukuran kacang hijau yang bersinar terang, seolah-olah dia memiliki ide jahat dalam benaknya, tidak ada hal lain yang menarik perhatiannya. Sebaliknya, kudanya cukup tampan. Belum lagi tingginya satu setengah tubuh lebih tinggi dari kuda biasa, hanya sepasang sayap berdaging di tulang rusuknya saja bukanlah sesuatu yang dimiliki kuda biasa. Sepasang sayap berdaging ini panjangnya hanya seukuran lengan orang biasa. Jika sayap itu tumbuh di tubuh seseorang, mereka akan dapat menggunakannya untuk terbang. Namun, jika disandingkan dengan tubuh kuda yang besar ini, bahkan jika tidak ada seorang pun di punggungnya, ia tidak akan dapat terbang. Dimulai dari pangkal sayapnya yang berdaging, lapisan-lapisan sisik kecil berwarna merah menyala menyebar hingga ke bagian belakang, seolah-olah ia dilahirkan dengan satu set sisik, sehingga tampak semakin megah. Kuda Naga Kuda jenis ini disebut kuda naga. Secara harfiah, ia juga merupakan sejenis binatang buas, tetapi telah lama dijinakan sebagai alat transportasi. Menurut legenda, ia adalah keturunan dari naga langit dan kuda. Ia terlahir dengan sayap yang tebal, tetapi karena garis keturunannya yang tipis, ia tidak dapat terbang. Untungnya, langkah kakinya ringan, kecepatannya tinggi, sehingga ia masih merupakan alat transportasi yang sangat baik. Kuda Naga hanyalah seekor binatang buas kecil tingkat 2. Paling banter, ia hanya bisa bersaing dengan seorang kultifator di puncak tahap kondensasiki. Sungguh sulit dipercaya bahwa ia memiliki garis keturunan naga. Akan tetapi, klan naga terlalu tidak bermoral. Selama makhluk apapun memiliki sedikit kemiripan dengan mereka, mereka dapat menyebut diri mereka demikian. Bahkan klan naga sendiri tidak yakin, dan sulit untuk membantahnya. Sambil menunggangi kuda naga, kultifator setengah baya itu melangkah maju dengan hati-hati. Sesekali, ia akan melepaskan indera ilahinya untuk mengamati sekelilingnya. Seolah-olah ia takut diawasi, atau seolah-olah ia sedang mencari sesuatu. Setelah sekian lama, secercah kekecewaan dan kegembiraan muncul di wajahnya, dan tampak seolah-olah dia sedang merindukan dan takut pada saat yang sama. Agaknya, bahkan dia sendiri tidak dapat membedakannya dengan jelas. Pada saat ini, kuda naga di bawahnya, diikuti oleh tubuhnya, tiba-tiba menegang, seolah-olah dia sedang ditatap oleh musuh alami. Rasa dingin langsung muncul dari hatinya. Dalam sekejap, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Panik, kultifator setengah baya itu buru-buru mengangkat kepalanya. Angin kencang bertiup menerpa wajahnya, memaksa matanya terbuka. Dia melihat seekor burung ganas berukuran beberapa zang dengan cakar di dadanya menerkam ke bawah. Sudah berakhir, sudah berakhir kali ini. Setelah melihat apa yang menyerangnya, kultifator setengah baya itu melolong kesakitan di dalam hatinya. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi dipaksa mundur oleh angin kencang di perutnya. Dalam jarak 2000 km dari kota laut luas, dia secara alami tahu apa artinya melihat seekor burung buas yang bisa terbang. Binatang buas dari alam formasi inti dan di atasnya, aku pasti sudah mati. Perasaan putus asa langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Tubuh kultifator setengah baya itu lemas, dan dia bersandar lemah di punggung kuda naga. Dia adalah seorang kultifator alam pendirian yayasan yang bermartabat, tetapi dia sudah berada dalam kondisi seperti itu, apalagi kuda naga di bawahnya. Pertama, ia meringkik ketakutan. Kelemah lembutannya yang dulu tidak terlihat lagi. Ia berjuang sekuat tenaga, keempat kukunya menendang dan mencakar tanah dengan ganas. Beberapa kali, ia hampir menjatuhkan petani setengah baya itu dari punggungnya. Kemudian, keempat anggota tubuhnya membungkuk dan gemetar tanpa henti. Pada saat ini, aura binatang iblis dari alam formasi inti menyerbu. Kultifator setengah baya itu lebih baik karena dia sudah siap secara mental, tetapi kuda naga itu menyedihkan. Dia tidak menendang atau melompat, seolah-olah dia telah menjadi bodoh. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, matanya tumpul, dan busa putih di sudut mulutnya mengandung jejak darah. Dia sebenarnya telah ketakutan setengah mati. Begitu menyadari kelainan di selangkangannya, Kultifator setengah baya itu merasa tubuhnya lemas, dan ia jatuh ke tanah bersama kuda naga yang mati. Ia berjuang untuk bangun, tetapi ia merasa penglihatannya menjadi gelap. Ia samar-samar melihat sayap besar menyapu dirinya. Tiba-tiba, ia berteriak dalam hatinya, Aku mati. Dan langsung kehilangan kesadaran. Rasanya hanya sesaat telah berlalu, tetapi juga terasa seperti seumur hidup telah berlalu. Kultifator setengah baya itu tiba-tiba merasakan hembusan angin bertiup di wajahnya, seolah-olah ada sesuatu yang melewati wajahnya. Aku tidak mati. Kultifator setengah baya itu sangat gembira, tetapi dia tidak bertindak gegabuh. Dia membuka sedikit kelopak matanya, dan dia melihat seekor burung hitam besar dengan cahaya kemasan. Burung itu berputar-putar dengan tidak sabar, dan kemudian, seolah-olah tidak tahan lagi, burung itu mengepakkan sayap besi emas gelapnya. Tidak. Petani setengah baya itu bergegas ke samping, tidak lagi peduli tentang bunuh diri. Dia terhuyung ke samping dan menatap burung yang menang itu dengan rasa takut yang masih ada. Baru saja, dia benar-benar tidak berani berpura-pura mati. Binatang buas ini tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya. Jika dia mati secara tidak sengaja, itu akan sangat tidak adil. Sambil melihat sekeliling, tatapan kultifator setengah baya itu tiba-tiba tertuju pada punggung burung ganas itu. Di sana, dia melihat sesosok tubuh berdiri dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya. Faktanya, ketika kultifator setengah baya itu mengetahui bahwa dirinya belum mati, dia tahu bahwa dirinya telah bertemu dengan seorang ahli, seorang ahli yang dapat mengendalikan binatang buas alam formasi inti. Jika benar-benar seekor burung ganas yang sedang mencari makan, burung itu pasti sudah membunuhnya dengan satu kepakan sayap. Mengapa burung itu mengampuni nyawanya dan membuang-buang energi untuk membangunkannya? Jadi, ketika dia melihat sosok di depannya, dia tidak menunjukkan sedikitpun keterkejutan. Dia buru-buru dan dengan hormat berkata, Junior Wusi memberi hormat kepada senior dan senior Jin An. Wusi membungkuk begitu dalam hingga kepalanya hampir menyentuh tanah. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas memasuki telinganya. Siapa lagi dari klan Li yang masih hidup? Sambil melirik sekilas, dia melihat orang yang berdiri dengan kedua tangan terkatup di belakang punggungnya perlahan berbalik. Itu adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus. Berdiri di sana, dia hampir satu kepala lebih tinggi dari Wusi. Tak perlu dikatakan, ada kesombongan yang tak terlukiskan tentang dirinya yang tak terlupakan. Apa klan Li? Muda. Wajah Wusi kosong. Ekspresinya tulus, sehingga orang lain tidak akan meragukannya. Orang macam apa Zhang Fan itu? Jika dia mudah ditipu, maka dia tidak akan menunggu sampai hari ini. Dia akan dipotong-potong dan dijual oleh rubah-rubah tua itu. Wusi tersenyum dan berkata, Mungkinkah kamu datang ke sini untuk bermain? Tempat ini terpencil dan sunyi, berjarak 400 km dari kota Oceanic, dan termasuk dalam zona larangan terbang. Dengan kultifasi Wusi di tahap pembentukan fondasi, bukanlah hal yang mudah untuk datang ke sini, jadi bagaimana mungkin tanpa alasan. Kemungkinan besar, dia dikirim ke sini oleh orang yang menghancurkan klan. Ikan yang lolos dari jaring selalu punya kebiasaan kembali ke sarangnya untuk mengenang masa lalu. Meski caranya sederhana, itu bukan hal yang mustahil. Junior, aku. Wusi tidak mau menyerah dan berusaha membela diri. Namun, Zhang Fan melambaikan lengan bajunya dan embusan angin bertiup ke wajahnya, memaksa semua kata-katanya kembali ke tenggorokannya. Aku tidak akan bertanya sekarang. Tidak akan terlambat untuk bertanya saat kamu ingin bicara. Zhang Fan tersenyum dingin. Tepat saat firasat buruk muncul dalam hati Wusi, dia melihat Zhang Fan menekup jarinya, dan cahaya hitam terbang keluar dari tangannya. Cahaya hitam itu setipis benang sutra. Bahkan sehelai rambut pun beberapa kali lebih tebal darinya. Seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, ia berputar dan berputar di udara dan tiba-tiba mendekat. Kelihatannya tidak mencolok. Jika seseorang ceroboh, mereka bisa mengabaikannya. Namun, ketika lawan menggunakannya pada saat ini, ditambah dengan kata-katanya, tidak perlu dikatakan lagi apa itu. Wusi menjerit dan ingin menghindar. Jika dia terkena benda ini, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia akan bergerak. Sebelum dia bisa bergerak selebar satu jari pun, dia merasakan tubuhnya menjadi berat seolah-olah gunung tai sedang menekannya. Sudah berakhir, belenggu energi spiritual. Wajah Wusi berubah pucat. Dia melihat cahaya hitam pekat menembus jari-jarinya. Dalam sekejap, sebuah teriakan mengguncang bumi dan memecah kesunyian menyeramkan di reruntuhan. Tidak-tidak-tidak. Selain berteriak, Wusi bahkan tidak bisa menahan rasa sakit di tubuhnya. Wajahnya berubah dan mulut, mata, dan hidungnya bengkok. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Tangan kanannya, yang telah dibor oleh cahaya hitam tipis, mulai memancarkan cahaya. Hampir pada saat itu juga cahaya itu dibor ke tangannya, cahaya itu mulai membengkak sedikit demi sedikit. Dalam sekejap, cahaya itu membengkak. Bagi orang luar, benda itu tampak seperti sesuatu seukuran helayan rambut yang telah menembus tubuhnya. Namun bagi Wusi, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Setelah cahaya hitam memasuki tubuhnya, tidak butuh waktu sekejap mata sebelum cahaya itu terbagi menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Jangankan mata telanjang, bahkan indranya pun tidak dapat membedakannya. Cahaya hitam itu menembus otot-ototnya, tulang-tulangnya, dan setiap ototnya. Cahaya hitam itu seperti cacing tanah yang menggali tanah. Seperti ikan di air, cahaya hitam itu memberinya rasa sakit yang tak berkesudahan. Otot manusia terbentuk dari helayan otot yang lebih kecil yang dibundel menjadi satu. Sekarang, fungsi cahaya hitam adalah untuk memisahkan Aku, aku akan mengatakannya, aku akan mengatakannya, ku mohon berhenti. Dalam sekejap mata, cahaya hitam itu telah menyebar ke bahunya dan hendak menyerbu ke tubuhnya. Bagaimana mungkin dia berani ragu lebih lama lagi? Sebenarnya, dia sudah lama ingin mengatakannya. Namun, karena rasa sakitnya, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk memohon belas kasihan. Mendengar ini, Zhang Fan tersenyum. Dia tidak terkejut. Apa yang baru saja dia gunakan adalah metode penyiksaan iblis dari metode tak terbatas tetua jiwa. Itu disebut, belitan seribu benang. Itu luar biasa dan dapat dikatakan sebagai puncak penyiksaan fisik murni. Selain orang-orang dengan kemauan yang sangat kuat, tidak ada cara mereka dapat menolaknya. Orang bernama Wu Xi ini jelas orang yang licin. Tidak mungkin dia memiliki kemauan keras seperti itu. Melihat bahwa dia sangat kesakitan hingga berkeringat darah di sekujur tubuhnya dan bahkan tidak dapat berbicara, Zhang Fan menunjuk jarinya. Cahaya merah menyala melesat ke tubuhnya dan menghalangi bahunya. Cahaya hitam itu menghentikan penyebarannya, tetapi tidak menghilangkannya. Niatnya sangat jelas. Berbicara.